Season 181, Genius Sejati Kata-kata Ye Yuan mengejutkan semua orang. Jiang Hong bereaksi sangat cepat dan tertawa terlepas dari dirinya sendiri saat dia berkata, Gendang bintang biduk tujuh. Heh, apa menurutmu genderang bintang biduk sama dengan genderang jadelite yang kamu bunyikan saat ujian masuk? Izinkan saya memberitahu Anda, bahwa jadelite drum hanya memiliki penambahan batasan. Itu sebabnya kalian semua bisa menyuarakannya. Jika tidak, kalian semua, orang-orang yang memasuki sekte ini, tidak ada dari kalian yang bisa berpikir untuk menyuarakannya. Petik 2 Ye Yuan mendengar setelah memasuki sekte bahwa Big Deeper Seven Stars drum adalah harta utama sekte Sadoomun. Tujuh drum yang muncul bersama secara praktis bisa memusnahkan pembangkit tenaga listrik tingkat Empyrean. Harta ini bukanlah harta mistik dewa sejati, tetapi harta roh Empyrean asli. Ketujuh drum ini, setiap artikel adalah puncak harta mistik dewa sejati. Tapi digabungkan bersama, itu akan menjadi harta roh Empyrean asli. Tentu saja, prasyaratnya adalah seseorang dapat menyuarakan semuanya. Gendang tujuh bintang biduk ditinggalkan oleh leluhur pendiri sekte Sadoomun yang menetapkan aturan, siapapun yang bisa membunyikan gendang bintang biduk, seluruh sekte harus melakukan sekte mereka untuk membantunya memenuhi satu keinginan. Tapi, sejak pendiri, tidak ada yang pernah melakukannya selama jutaan tahun. Sekarang, Ye Yuan benar-benar melepaskan mulutnya, mengatakan bahwa dia akan membunyikan drum bintang biduk tujuh. Bukankah ini membuat dirinya menjadi bahan tertawaan? Orang ini membanggakan dirinya karena memiliki bakat yang luar biasa, benar-benar melebih-lebihkan kemampuannya terlalu banyak. Heh, sejak dahulu kala, betapa banyak orang yang sangat berbakat ingin membunyikan gendang tujuh bintang biduk. Tapi tidak ada yang bisa melakukannya. Hak apa yang dia miliki? Petik 2 Bodoh-bodoh, tidak tahu keberadaan macam apa gendang bintang tujuh bintang itu sama sekali dan dia berani berbicara dengan liar. Petik 2 Saat kata-kata Ye Yuan keluar dari mulutnya, itu segera menarik serangkaian ejekan. The Big Deeper Seven Stars Drum adalah artefak suci Sekte Sadoomun. Seiring berjalannya waktu, tidak ada yang ingin melebih-lebihkan kemampuan mereka untuk pergi dan mengalahkannya. Tapi sekarang, sebenarnya ada seorang pria yang berbicara dengan liar, mengatakan bahwa dia akan membunyikan gendang bintang tujuh. Penebang kayu itu melompat dan tiba di atas ring, dan dia berkata kepada Ye Yuan, Nak, berhenti main-main. Drum bintang biduk tujuh bintang, bahkan Master Sekte juga tidak bisa membunyikannya. Itu, tidak mungkin bagimu untuk menyuarakannya. Selama perbukitan hijau tetap ada, tidak akan ada kekurangan kayu bakar. Permusuhan ini, mari kita balas dendam lagi di masa depan. Petik 2 Baili Qingyan juga naik ke atas panggung dan mendesak, Ya, Ye Yuan. Anda telah menunjukkan bakat Anda sekarang. Sekte pasti akan melihat Anda dari sudut pandang yang berbeda. Dengan bakatmu, balas dendam tidak butuh waktu lama. Selain itu, membunyikan gendang bintang tujuh untuk membunuhnya benar-benar menggunakan pisau tukang daging untuk membunuh ayam. Petik 2 Bahkan dia juga berpikir bahwa Ye Yuan mengatakan ini hanyalah kata-kata yang diucapkan dengan marah. Begitu drum bintang biduk tujuh bintang dibunyikan, itu berarti kekuatan seluruh sekte dari atas ke bawah membantunya memenuhi satu keinginan. Bantuan yang sangat besar, menggunakannya untuk membunuh kian Ye hanya dengan menggunakan meriam untuk membunuh nyamuk. Ini membuang-buang bahan bagus untuk penggunaan kecil. Siapa yang tahu bahwa Ye Yuan berkata dengan tegas, Aku tidak main-main. Saya berkata bahwa saya akan membunuhnya, itu berarti saya harus membunuh. Kebajikan terhadap musuh adalah kekejaman bagi diri Anda sendiri. Drum ini, saya pasti membunyikannya. Petik 2 Semua orang tidak berpikir bahwa sikap Ye Yuan sebenarnya sangat tegas. Seven Stars Valley, tanah terlarang Sadoomun Sekte, juga tempat diadakannya gendang bintang tujuh bintang biduk. Pada saat ini, sembilan tetua pemberi keterampilan yang hebat berkumpul di satu aula. Beberapa orang menggunakan tatapan tidak ramah untuk melihat sosok di depan mereka. Huh, bocah yang tidak masuk akal, benar-benar ingin menyuarakan gendang bintang tujuh bintang. Penatua yang menyebarkan keterampilan Heavenly Heart Peak berkata dengan tidak senang. Bocah yang masih basah di belakang telinganya sebenarnya akan menyusahkan sembilan tetua pemberi keterampilan hebat untuk berkumpul bersama, sungguh angkuh. Penatua yang menyebarkan keterampilan Heavenly Rush Peak juga mengatakan dengan tidak senang. Penebang kayu, kamu yakin ingin menemani anak ini dan menjadi gila? Jika anak ini bahkan tidak bisa bersuara tiga kali, dia tidak hanya harus diasingkan keremor Seklif, Anda juga harus menderita hukuman berat. Penatua yang menyebarkan keterampilan Tian Zupik memandangi penebang kayu itu dalam-dalam dan berkata, Membuka Seven Stars Valley membutuhkan sembilan tetua pemberi keterampilan yang hebat untuk berkumpul. Mereka masing-masing menguasai sebagian mantra. Hanya sembilan bintang yang berkumpul bersama yang bisa membuka Seven Stars Valley. Menjadi begitu merepotkan secara alami untuk mencegah orang luar mengganggu. Tapi, untuk mencegah murid dari kesenangan jahat, sekte secara alami menetapkan aturan ketat juga. Jika murid yang menabuh drum tidak dapat membunyikannya tiga kali, tidak hanya mereka harus dihukum berat, bahkan sesepuh pemberi keterampilan puncak mereka juga harus menderita hukuman berat. Oleh karena itu, sebelum murid memasuki Seven Stars Valley, mereka harus mendapatkan persetujuan tetua pemberi keterampilan puncak mereka sendiri. Bakat Ye Yuan secara alami tidak perlu dikatakan. Penebang kayu sudah lama menyetujuinya. Hanya saja ketiga pukulan drum ini juga tidak mudah dicapai. Penebang kayu berkata dengan dingin, Jangan khawatir. Dengan bakat Ye Yuan, bahkan jika dia tidak bisa membunyikan tujuh ketukan drum, tiga ketukan drum sama sekali bukan masalah. Petik 2. Elder dari Tianzupik tertawa mengejek dan berkata, kamu juga terlalu percaya diri pada anak nakal ini. Selama bertahun-tahun, tidak ada seorang murid pun yang dapat membunyikan tiga pukulan drum. Petik 2. Penebang kayu itu terkekeh dan berkata, Ye Yuan berbeda dari mereka. Cukup tidak masuk akal, buka Seven Stars Valley. Petik 2. Saat sembilan pembangkit tenaga listrik Dewa Sejati yang hebat melepaskan aura mereka, hanya tekanan itu yang membuat kulit Ye Yuan menjadi pucat. Alam Dewa Sejati terlalu kuat. Sembilan berkas cahaya naik dari bawah ke atas dan ditembakkan langsung ke sembilan poin. Gemuruh. Pembatasan Seven Stars Valley perlahan dibuka di bawah sembilan berkas cahaya ini. Ye Yuan memandangi sosok penebang kayu itu, mata penuh rasa terima kasih. Kejadian kali ini agak melenceng dari ekspektasinya. Jika bukan karena kata-kata si penebang kayu, dia akan benar-benar mati dengan sangat mengerikan kali ini. Ye Yuan menarik nafas dalam-dalam dan perlahan berjalan ke Seven Stars Valley. Sembilan tetua pemberi keterampilan hebat juga mengikuti di belakang. Saat memasuki Seven Stars Valley, badai dingin yang menusuk bertiup. Ye Yuan terkejut dan hampir terpesona. Adegan ini mendarat di mata beberapa tetua yang memberi keterampilan, mereka secara alami merasa lebih jijik. Heh, murid sekte luar yang mengalahkan drum bintang biduk tujuh bintang, ini benar-benar pertama kalinya dalam sejarah sekte itu. Berbicara tentang melebih-lebihkan kemampuan sendiri, kursi ini akan menyerah pada bocah ini. Jiang Hong memandang Ye Yuan dan berkata dengan tatapan mencemoh. Tujuan Ye Yuan adalah menabuh drum. Itu untuk membunuh Kian Ye. Di antara sembilan tetua pemberi keterampilan yang hebat ini, pemandangan Ye Yuan secara alami membuatnya paling tidak tertarik. Sementara bakat Ye Yuan sangat mencengangkan, dia tidak bisa menunggu Ye Yuan untuk dikejutkan sampai mati oleh gendang bintang tujuh bintang biduk sekarang. Penebang kayu berkata dengan dingin, Jiang Hong, aku tahu bahwa kamu sangat menginginkan Ye Yuan sekarang. He he, kalian semua, orang-orang yang berasal dari sekte besar ini, semua meremehkan mereka yang berasal dari sekte kecil, semua meremehkan Tianying Pik saya. Tapi anda semua tidak tahu, jenius sejati cenderung berasal dari sekte kecil. Seperti diriku, saat itu, saya memotong yang disebut anak-anak surgawi yang sombong itu linglung dan bingung dengan kapak. Begitulah cara saya hari ini. Sementara hari ini, Ye Yuan juga menggunakan kekuatannya untuk membuat anda semua menyesali tindakan anda saat itu. Kata-kata Woodcutter membuat wajah delapan tetua pemberi keterampilan hebat lainnya menjadi hitam. Penebang kayu saat itu memang legenda sekte Sadaumun. Dia keluar dari sekte kecil yang tidak diketahui, membawa kapak, dan menyapu apa yang disebut anak-anak surgawi yang sombong saat itu. Kemudian, penebang kayu itu sama dengan Ye Yuan, diperas ke puncak Tianying. Tapi dia tidak mengeluh tentang apapun, membawa kapak dan memotong kayu setiap hari. Memotong hari demi hari, memotong tahun demi tahun. Dia ditertawakan oleh entah berapa banyak orang, ditolak oleh tidak tahu berapa banyak. Sepanjang jalan hingga suatu hari, aura yang kuat meledak di cakra wala. Dia, si penebang kayu, menerobos ke dewa sejati. Bab 1812 banding 1812. Jauh di langit, tujuh drum besar terbentang di atas awan, samar-samar terlihat. Awan yang menguntungkan terjalin di antara drum, menggambarkan bentuk sendok yang sangat besar. Tepatnya bentuk dari gendang bintang tujuh bintang. Tujuh drum besar digabungkan menjadi satu, kekuatan aura itu membuat Ye Yuan bergidik ketakutan. Jade light drum yang dibunyikan saat memasuki sekte dibandingkan dengan sekarang hanya pucat jika dibandingkan. Ye Yuan memiliki perasaan bahwa jika kecakapan seseorang setara, kekuatan tujuh drum yang terdengar bersama mungkin bisa meratakan sub puncak ke tanah. Itu juga pertama kalinya Ye Yuan melihat harta roh empirean tipe serangan. Kekuatan gendang bintang biduk tujuh juga membuatnya diam-diam tercengang. Terlepas dari apakah itu prasasti penekan dunia atau mutiara penekan jiwa, keduanya sangat lembut. Tapi gendang tujuh bintang biduk ini dipenuhi dengan aura ofensif, membuat orang berdebar-debar dengan kecemasan dan ketakutan. Takut konyol, kan, nak. Namun, Seven Stars Valley telah dibuka. Anda sudah tidak memiliki penyesalan obat yang bisa Anda makan, kata sesepuh yang memberi keterampilan di Tianzu Pig dengan senyum dingin. Ye Yuan meliriknya dan berkata dengan dingin, tidak pernah ada kata, penyesalan, di kamus saya. Petik 2 Ye Yuan melompat dan terbang menuju Big Deeper Seven Stars Drum. Sesampainya di depannya, Ye Yuan merasa seolah-olah dia tiba di dalam pusaran hukum. Kekuatan hukum dari segala arah sedang menyerangnya. Untuk sesaat, Ye Yuan tampaknya berjalan ke aliran yang bergolak dan bahkan tidak bisa menstabilkan sosoknya, terlatih-tatih di kakinya. Haha, anak itu tidak tahu apa-apa dan dia berani menantang gendang tujuh bintang biduk. Penebang kayu, menurutku kamu mungkin menderita kerugian besar kali ini, kata seorang penatua sambil tertawa terbahak-bahak saat melihat kondisi Ye Yuan yang tertekan. Penebang kayu mendengus dingin tapi tidak membantah. Jika Ye Yuan dalam keadaan ini, kemungkinan sangat sulit untuk menyelesaikan tiga pukulan drum. Dia juga sedikit khawatir. Tapi saat ini, aura yang dalam di tubuh Ye Yuan secara bertahap menyebar. Saat aura ini muncul, aliran turbulensi yang keras itu segera menjadi tenang. Sosok Ye Yuan juga segera stabil. Ketika sekelompok tetua melihat pemandangan ini, semuanya memiliki ekspresi aneh, jelas cukup terkejut. Tidak peduli seberapa tinggi bakat seseorang, tanpa kekuatan yang sesuai, itu juga tidak ada gunanya. Misalnya, seniman bela diri alam sekilas surga sangat berbakat dan bahkan memiliki kemungkinan mencapai alam dewa sejati di masa depan. Namun tanpa dukungan tenaga, saat menghadapi gendang bintang tujuh bintang itu sangat berbahaya. Para tetua yang menanamkan keterampilan ini sebelumnya telah memainkan drum bintang biduk tujuh bintang dan sangat menyadari kekuatannya. Mereka jelas tidak menyangka bahwa Ye Yuan bisa menyesuaikan diri dengan itu dengan begitu cepat. Namun, langkah Ye Yuan selanjutnya memberi mereka ketakutan yang lebih besar sehingga mereka menjadi pucat. Itu hanya untuk melihat Ye Yuan membentuk jari-jarinya sebagai pedang dan langsung menunjuk ke arah jade light drum. Dong! Jade light drum dibunyikan tanpa halangan apapun. Denyut genderang mengguncang langit, langsung menyapu seluruh lembah tujuh bintang. Namun, Ye Yuan tidak berhenti sedikitpun. Dia menunjukkan jarinya lagi. Dong! Drum pembukaan matahari kedua juga dibunyikan. Dong! Ye Yuan menunjukkan jari ketiga, drum skala giyok dibunyikan. Tiga pukulan drum berturut-turut membuat semua wajah tetua pemberi keterampilan berubah. Bagaimana anak ini melakukannya? Biarpun itu aku, itu juga mustahil untuk melakukannya semudah dia. Petik 2 Orang tua ini terdengar tiga pukulan drum saat itu, tapi saya hanya berhasil melakukannya setelah gagal beberapa lusin kali. Dia melakukannya pada percobaan pertama. Petik 2 Ketika penebang kayu melihat ekspresi heran semua orang, dia tidak bisa menahan tawa keras dan berkata, ayahmu berkata bahwa Ye Yuan berbeda dari yang lain. Bagaimana kabarnya? Apakah kamu terkejut? Haha! Penebang kayu selalu menjadi maferik dan tidak cocok dengan sesepuh pemberi keterampilan lainnya. Sekarang, melihat mereka mengempis, dia tidak bisa menahan perasaan sangat senang. Tepat pada saat ini, Ye Yuan menunjukkan jari keempat. Namun kali ini, dia tidak berhasil. Itu hanya untuk melihat mulutnya menyemburkan darah dengan liar, sosok terbang ke belakang, sudah terluka oleh drum otoritas surgawi. Wajah penebang kayu berubah, langsung menembakkan aliran kekuatan dunia, menangkap Ye Yuan. Ketika tetua lainnya melihat pemandangan ini, masing-masing dan setiap dari mereka diam-diam menghela nafas lega. Baru saja, Ye Yuan membuat kagum dunia dengan satu prestasi brilian yang benar-benar membuat mereka ketakutan. Alasan utamanya adalah Ye Yuan memukul drum terlalu santai. Seolah-olah drum ini seperti mainan Ye Yuan. Ada saat itu di mana mereka benar-benar berpikir bahwa Ye Yuan benar-benar bisa membunyikan tujuh drum. Hanya sampai Ye Yuan terluka, mereka tiba-tiba menyadari bahwa menabuh drum tidak semudah itu bagi Ye Yuan. Meskipun para tetua yang menanamkan keterampilan ini tinggi di atas masa, kekuatan mereka tidak tahu berapa kali lebih kuat dari Ye Yuan, mereka masih tidak lolos dari batas manusia dan masih memiliki tujuh emosi dan enam keinginan. Mereka semua adalah jenius yang tak tertandingi, saat ini ahli top. Semua orang tidak dapat membunyikan gendang bintang tujuh bintang, mereka semua sangat damai di hati mereka. Tapi sekarang, seseorang ingin mematahkan keseimbangan ini dan naik di atas mereka, mereka tidak bisa menerimanya di kedalaman hati mereka. Penebang kayu bertanya dengan agak cemas, kamu baik-baik saja, Ye Yuan. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, sepertinya aku meremehkan genderang tujuh bintang biduk. He he, memang layak menjadi harta roh empirean, cukup kuat. Petik 2 Ye Yuan menemukan bahwa tujuh drum ini sama sekali bukan entitas independen, bisa membunyikan satu berarti bisa membunyikan yang berikutnya. Ketika Ye Yuan membunyikan drum pembukaan matahari, dia menemukan bahwa aura dao agung yang berasal darinya tumbuh lebih dari 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Sementara genderang skala giok juga lebih dari 10 kali lebih kuat dari drum pembukaan matahari. Ini juga untuk mengatakan bahwa ketika Ye Yuan membunyikan drum skala giok, kekuatan balasannya sudah 100 kali lebih kuat dari drum jade light. Drum otoritas surgawi keempat itu seribu kali. Apalagi, kekuatan jade light drum ini benar-benar luar biasa. Peningkatan yang menakutkan ini sama sekali tidak dapat ditahan oleh orang biasa. Penebang kayu mendesak dan berkata, sepertinya Anda juga merasakannya. Gendang tujuh bintang biduk adalah keseluruhan, semakin banyak Anda bermain drum, semakin kuat hasilnya, dan semakin besar juga amplitudonya. Mencapai drum pivot surgawi terakhir, kekuatan serangan balik itu sama sekali tidak dapat dibayangkan oleh kebanyakan orang. Ye Yuan, jangan dorong. Anda sudah membuktikan bakat Anda sekarang. Bahkan jika Anda mundur, tidak ada yang akan meremehkan Anda juga. Petik 2 Dia optimis tentang masa depan Ye Yuan tetapi tidak memandang Ye Yuan dengan baik karena mampu menyuarakan gendang bintang tujuh bintang biduk. Hal semacam ini sama sekali bukan yang bisa dicapai oleh kekuatan manusia. Mungkin Ye Yuan benar-benar bisa melakukannya di masa depan, tetapi saat ini, dia pasti tidak bisa. Ye Yuan berjuang untuk bangun dan menggelengkan kepalanya saat dia berkata, tidak peduli seberapa sulit drum ini untuk dibunyikan, saya juga akan membunyikannya hari ini. Selesai berbicara, dia melompat dan tiba tinggi di langit sekali lagi. Setelah bersiap sebentar, Ye Yuan menyerang sekali lagi. Dong! 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 Setelah tiga drum, Ye Yuan terlempar lagi. Tapi dia tidak putus asa. Setelah periode penyesuaian, dia bergerak sekali lagi. Mencoba, gagal. Mencoba lagi, gagal lagi, bilas dan ulangi. Keras kepala Ye Yuan tidak menyebabkan para tetua tergerak. Sebaliknya, mereka mengejek Ye Yuan yang melebih-lebihkan kemampuannya bahkan lebih. Tubuh fisik anak nakal ini juga kuat. Jika itu orang lain, mereka akan mati beberapa kali lipat. Petik dua. Heh, beberapa hal tidak bisa dilakukan dengan mengandalkan usaha. Petik dua. Orang bodoh yang sembrono dan buta, benar-benar membuang-buang waktu. Paling baik itu membuatnya kaget sampai mati. Petik dua. Anak ini hanya memiliki kekuatan tiga drum, tetap tidak kebobolan juga buang-buang waktu. Petik dua. Dong. 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 Suara tetua itu baru saja memudar ketika ketukan drum keempat dan kelima berbunyi berturut-turut setelah beberapa lusin percobaan. Bab 1813 banding 1813. Di sofa, Kian Ye membuka matanya dengan susah payah. Sedikit kegembiraan melintas di matanya. Aku. Aku tidak mati. Hahaha. Aku tidak mati. Petik dua. Perasaan dari pecahan yang tak terhitung jumlahnya yang menusuk ke dalam tubuh masih hidup di benaknya sampai sekarang. Pada saat itu, dia berpikir bahwa dia pasti sudah mati. Kecuali, dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar diselamatkan. Di sampingnya, Penatua Tau berkata dengan suara serius, Tenang, Penatua Jiang Hong secara pribadi pindah kali ini, tidak ada yang bisa membunuhmu. Sedikit kejutan melintas di mata Kian Ye. Demi dia, seorang tetua pemberi keterampilan sebenarnya secara pribadi mengambil tindakan. Ini menunjukkan bahwa posisinya di mata dan hati tetua yang memberi keterampilan masih sangat tinggi. Para tetua yang menanamkan keterampilan biasanya datang dan pergi seperti bayangan. Mereka semua, para murid ini, tidak bisa berhubungan dengan mereka sama sekali dan juga tidak tahu apa maksud puncak utama itu. Masalah biasanya semua ditangani oleh Penatua Tau, sesepu ante hal ini. Sebenarnya ada hal seperti itu. Ketika pusat perhatian masalah ini berakhir, saya ingin berterima kasih kepada Penatua Jiang Hong. Saya ingin tahu apakah saya akan beruntung, kata Kian Ye bersemangat. Ekspresi Penatua Tau sedikit suram saat dia berkata, Kamu sebaiknya tidak bahagia terlalu dini. Hari ini, wajah puncak bat surgawi kita benar-benar hilang. Itu semua disebabkan oleh garis keturunan bunga melonjak. Penatua Jiang Hong mengambil tindakan untuk menyelamatkan Anda hanyalah dipaksa melawan keinginannya. Di masa depan, Anda harus berkultifasi keras dan mendapatkan kembali wajah puncak tunas surgawi kami. Dirinya yang sudah tua tentu saja akan bahagia. Petik 2 Saat Kian Ye mendengar, kegembiraan dari sebelumnya segera menghilang ke udara tipis. Ye Yuan itu, dia tidak mati. Kian Ye berkata dengan tatapan malu. Mati, hehehe, bisnis Anda belum berakhir. Penatua Tau tertawa saat dia berkata dengan wajah sinis. Kian Ye tercengang saat mendengarnya dan berkata, Belum berakhir. Penatua Yao menceritakan masalah Ye Yuan yang mengalahkan gendang tujuh bintang biduk. Kian Ye tidak bisa menahan tawa ketika dia mendengarnya. Haha, anak ini juga benar-benar jenius. Benar-benar berpikir menggunakan metode ini untuk membuatku mati. Saya akui bahwa bakatnya sangat tinggi, tetapi tidak peduli seberapa tinggi. Dia juga hanyalah dewa alam dewa. Dia dapat membunyikan gendang bintang biduk tujuh. Petik 2 Ketika Kian Ye mendengar tindakan, bodoh, Ye Yuan, penghinaan tertulis di seluruh wajahnya. Bagaimana mungkin seseorang bisa mencapai hal semacam ini? Penatua Tao terkekeh dan berkata, Anak ini juga seekor keledai keras kepala yang tidak dapat ditarik kembali oleh delapan kuda. Kamu tidak tahu, tapi tatapan semua orang saat melihatnya saat itu seperti melihat orang bodoh. Petik 2 Penatua Tao juga sangat tidak menyukai Ye Yuan, orang yang sangat keras kepala ini. Dia dan Kian Ye bertukar pandang dan keduanya mulai tertawa keras. Dong! Tiba-tiba, dentuman genderang yang bergema di seluruh awan melesat ke langit. Penatua Tao dan Kian Ye saat ini sedang tertawa. Ketika mereka mendengar genderang ini, wajah mereka tiba-tiba berubah. Terutama Kian Ye, kepanikan di matanya tidak bisa disembunyikan apapun yang terjadi. Elder Tao, apa, apa, genderang ini? Dalam suara Kian Ye ada getaran yang tidak bisa disembunyikan. Ekspresi Penatua Tao juga sangat jelek. Tatapannya menunjukkan ekspresi kaget dan dia berkata, Tidak tahu berapa banyak orang yang telah membunyikan drum di sekte Shadow Moon, tapi aku pernah mendengar seseorang yang dapat mengirimkan genderang dari Seven Stars Valley. Pengalaman dan pengetahuan Kian Ye lebih rendah dari Penatua Tao. Mendengar kata-kata Penatua Tao, dia segera menjadi pucat pasi. Lalu, lalu dia, tidak akan. Kian Ye merasakan mulut dan tenggorokannya terasa kering. Penampilan sombong itu barusan tidak dapat ditemukan sama sekali. Dong. Suaranya masih belum memudar ketika suara genderang yang mengguncang bumi terdengar. Suara ini bahkan lebih keras dari sebelumnya. Pada saat yang sama, seluruh sekte Shadow Moon terkejut. Ini masih pertama kalinya mereka mendengar suara drum yang menakutkan di luar Seven Stars Valley. Suara genderang ini seperti guntur yang teredam di langit seolah-olah itu adalah raungan marah surga. Suaranya bisa terdengar jelas di setiap sudut Shadow Moon Sekte. Semua orang di puncak utama, sembilan sub puncak besar, beberapa ratus puncak yang tersesat, termasuk setiap inci bumi Shadow Moon Mountain Rang, dapat mendengar dentuman genderang ini. Orang-orang perlahan keluar dari aula, keluar dari kediaman, menatap ke arah lembah tujuh bintang. Sebagai murid Shadow Moon Sekte, mereka secara alami tahu apa arti dari pukulan drum ini. Mereka hanya peduli berapa kali genderang ini bisa terdengar. Pada saat ini, masing-masing esensi surgawi mereka mendidih, menjadi begelombang tanpa henti seiring dengan pukulan genderang ini. Denyut genderang ini tampaknya telah mengaktifkan garis keturunan mereka. Cukup banyak orang yang benar-benar mulai menerobos di tengah tabuhan genderang ini. Dong Denyut genderang ketika terdengar, ekspresi wajah Baili Qingyan tidak bisa menyembunyikan kejutan dan idola yang menyenangkan. Kakak magang senior, aku sudah lama memberitahumu bahwa ketajamannya tidak bisa dihentikan. Namun anda tidak mempercayainya. Petik 2 Baili Qingyan tidak berbalik, dia tahu bahwa Jiang Suoyan sudah tiba di belakangnya. Tatapan Jiang Suoyan mengungkapkan tampilan yang sangat rumit. Akhirnya, dia menghela nafas dan berkata, Gadis bodoh, jika dia pergi ke kongklav bela diri alur bambu, dia akan menjadi musuh nomor satumu. Wajah Baili Qingyan menunjukkan ekspresi yang sangat lega saat dia tersenyum dan berkata, Jadi apa? Dalam hidup ini, senar sitar saya diaduk olehnya. Petik 2 Tatapan Jiang Suoyan berkedip tanpa henti. Akhirnya, dia masih berbalik dan pergi. Berjalan beberapa langkah, dia berkata dengan lembut, Gadis bodoh, bisakah kasih sayangmu benar-benar dihargai? Selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Dong! Denyut drum keempat terdengar tanpa kejutan. Di dalam area kehampaan di puncak utama, seorang lelaki tua perlahan membuka kedua matanya, tatapannya sangat dalam. Aku tidak menyangka bahwa di dunia ini, sebenarnya ada seseorang yang bisa membunyikan gendang bintang tujuh bintang. Dong! Dong! Drum kelima dan keenam dibunyikan. Di dalam Seven Stars Valley, sembilan tetua pemberi keterampilan yang hebat melihat pemandangan ini sangat terkejut, emosi mereka yang melonjak tidak dapat tenang untuk waktu yang lama. Mereka adalah yang paling dekat dengan gendang bintang biduk tujuh bintang, karena keterkejutan dari ketukan genderang ini, mereka merasakannya paling kuat. Gelombang demi gelombang aura dao besar membuat mereka merasa seolah-olah dao surgawi turun. Kejutan itu tidak bisa menggunakan kata-kata untuk menggambarkannya. Ini adalah kekuatan sebenarnya dari gendang tujuh bintang biduk. Aku benar-benar tidak bisa membayangkan betapa menakutkannya kekuatan serangan setelah alam dewa sejati membunyikan pukulan keras ini. Bagaimana, apakah anak ini melakukannya? Dia melepaskan semua kekuatan dao besar di dalam drum bintang biduk tujuh bintang. Begitulah cara memicu resonansi seluruh sekte Sadoomun. Petik 2 Setelah keluar kali ini, orang tua ini akan mengasingkan diri. Denyut genderang ini mencerahkan yang malam. Petik 2 Ketukan genderang ini sepertinya memiliki kekuatan magis, membuat seluruh orang mereka memiliki perasaan terlahir kembali. Kejutan si penebang kayu tidak berkurang sedikitpun dari yang lainnya. Dia melihat tampilan belakang Yeyuan, merasa itu sangat tinggi dan besar. Dia tahu bahwa bakat Yeyuan sangat kuat, dengan potensinya yang sangat besar. Tapi dia tidak berpikir bahwa Yeyuan sebenarnya kuat sejauh ini. Kuat sampai-sampai membuatnya agak takut. Drum bintang biduk tujuh bintang yang belum pernah terdengar di sekte Sadoomun bergema di atas sekte Sadoomun saat ini. Ketukan drum pertama menghilang setelah tabuhan genderang di belakang muncul. Yang kedua juga seperti itu. Pada saat ini, enam ketukan drum bisa didengar dengan jelas dan dibedakan dengan jelas. Dong. Akhirnya, pukulan drum terakhir jatuh. Seluruh sekte Sadoomun mulai gemetar. Tujuh ketukan genderang seperti tujuh guntur, mereka bergema di langit di atas sekte bulan bayangan terus-menerus. Tidak hanya tidak ada tanda-tanda meredah, tetapi ada juga tren menjadi semakin keras sebagai gantinya. Semua orang mendengarkan dengan penuh perhatian, semua orang menggunakan hati mereka untuk merasakan, dan semua orang mencurahkan perhatian penuh mereka untuk memahaminya. Detak genderang ini luar biasa. Bab 1814 banding 1814. Kulit Kian Yeh sangat pucat, seluruh tubuh tergeletak lemas di sana. Tatapannya menunjukkan ekspresi putus asa. Denyut genderang bagi orang lain ini adalah manfaat yang tak ada habisnya. Tapi baginya, itu adalah lonceng kematian terakhir. T. Elder Tao, T. Selamatkan aku. Kian Yeh menarik lengan Penatua Tao dengan ekspresi putus asa. Tadi, semua orang masih menunggu untuk melihat Yeyuan mempermalukan dirinya sendiri. Tidak ada yang akan menganggap serius obsesi Yeyuan. Siapa yang tahu bahwa dalam sekejap, tabuhan genderang bintang tujuh bergema di langit di atas sekte bulan bayangan. Penatua Tao masih berada di tengah keterkejutan saat ini dan tidak kembali ke akal sehatnya untuk waktu yang lama. Kian Yeh bergetar berulang kali sebelum dia tiba-tiba kembali ke dunia nyata. Apakah tamu? Penatua Tao bertanya seperti dia bangun dari mimpi. Kian Yeh langsung berlutut di depan Penatua Tao dan berteriak, S. Selamatkan aku. Elder Tao, saya tidak ingin mati. Petik 2 Ketika ketujuh genderang dibunyikan, seluruh orangnya hancur. Hanya ada satu pikiran di benaknya saat ini, yaitu untuk tetap hidup. Wajah Penatua Tao tiba-tiba jatuh dan dia menendang Kian Yeh ke tanah dan berkata dengan suara dingin, Kamu bodoh, keberadaan macam apa yang kamu provokasi? Kian Yeh meneteskan air mata di seluruh wajahnya saat dia berkata sambil menangis, Aku. Bagaimana aku bisa tahu bahwa dia benar-benar bisa membunyikan gendang bintang biduk? Saat ini, dia menyesal sampai ususnya menghijau. Jika dia sudah lama tahu bahwa ini akan menjadi seperti ini, dia tidak akan pergi dan membesarkan kepalanya bahkan jika dipukul sampai mati saat itu. Orang-orang yang berselisih dengan Yeyuan bukan hanya dia, Kian Yeh, ada juga garis keturunan Cloudsward dan garis keturunan Immortal Abode. Tapi, hanya dia burung yang memimpin, ingin membunuh Yeyuan beberapa kali. Terutama penyergapan pertama, hampir membunuh Yeyuan. Dan ini juga membuat Yeyuan sangat marah. Kian Yeh secara alami tidak berpikir bahwa Yeyuan bisa melakukan apa saja padanya. Hanya seorang dewa-dewa cakrawala ke-6, bahkan jika seorang jenius, yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk tumbuh juga. Tapi bagaimana dia bisa berpikir bahwa Yeyuan hanya menggunakan 200 tahun dan memiliki kekuatan untuk membunuhnya? Yang lebih memberatkan adalah setelah Jiang Hong bergerak, Yeyuan masih dengan keras kepala ingin membunyikan gendang bintang biduk. Hasilnya, dia berhasil. Dia benar-benar berhasil. Bagaimana Penatua Tau saat ini masih memiliki penampilan menawan itu? Kemarahan ada di seluruh wajahnya. Dia menunjuk hidung Kian Yeh dan mengutuk dasar babi. Anda memprovokasi raksasa-raksasa untuk seluruh garis keturunan bunga melonjak. Tahukah Anda apa arti gendang tujuh bintang biduk yang dibunyikan? Itu berarti dia adalah jenius nomor satu dari sekte Sadoomun sejak zaman kuno. Itu menandakan bahwa dia akan mengalahkan semua orang di masa depan. Ingin membunuhmu hanyalah masalah mengucapkan sepatah kata dengan santai. Saat ini, siapa yang berani melindungimu? MN. Siapa yang berani melindungimu? Petik 2. Mentalitas Penatua Tau saat ini sudah sangat berbeda dari sebelumnya. Sebelumnya, dia hanya menganggap sikap keras kepala Yeyuan sebagai lelucon dan menunggu untuk menonton pertunjukan. Tapi sekarang, Yeyuan membuktikan bakatnya yang menakutkan. Ini setara dengan memprovokasi musuh yang sangat kuat untuk garis keturunan bunga melonjak. Garis keturunan bunga melonjak mungkin sangat mungkin ditekan di sekte karena ini di masa depan. Situasi tiga garis keturunan dalam keseimbangan gaya tripartit akan segera rusak. Awalnya, Baili King Yan yang muncul dari garis keturunan immortal abode sudah memberikan banyak tekanan pada garis keturunan bunga melonjak. Sekarang, semuanya baik-baik saja, satu bencana terus menumpuk. Kian Yey jatuh ke tanah dengan suara gedebuk, seluruh tubuhnya sepertinya telah terkuras. Penatua Tau menatapnya dengan menyedihkan. Tiba-tiba, nadanya meredah dan dia berkata dengan dingin, tenang, godaan membunyikan gendang bintang tujuh terlalu besar. Itu seluruh sekte dari atas ke bawah karena dia membantunya. Menggunakan bantuan yang begitu besar untuk membunuh orang, saya percaya bahwa anak itu tidak akan sebodoh itu. Petik 2 Setelah tujuh pukulan genderang, itu tidak langsung menghilang. Suara itu bergema di atas langit sekte Sadoomun, terus berlanjut. Para murid sekte Sadoomun praktis semua memasuki kondisi budidaya di bawah pukulan drum ini. The Great Dao suara drum ini melengkapi metode kultivasi itu dan sangat bermanfaat bagi mereka. Orang harus tahu, sekte Sadoomun telah mendirikan sekte itu tanpa tahu berapa puluh ribu tahun. Ini adalah pertama kalinya gendang bintang tujuh bintang dibunyikan. Lewati desa ini dan tidak akan ada toko seperti itu lagi. Bahkan sembilan tetua pemberi keterampilan hebat juga semuanya memasuki kondisi pemahaman saat ini. Drum bintang biduk tujuh bintang adalah harta roh Empyrean. Dao besar yang terkandung di dalamnya bisa dikatakan sebagai harta tertinggi bagi mereka. Sebaliknya, Ye Yuan tampak sedikit bosan saat ini. Seluruh tubuhnya sudah basah oleh keringat. Memukul drum tidaklah mudah. Harta roh Empyrean, bahkan pembangkit tenaga listrik dewa sejati tidak bisa mengalahkannya. Jika bukan karena Ye Yuan memiliki gunung heaven span kecil, dia benar-benar tidak bisa menyuarakannya juga. Meski begitu, Ye Yuan juga mengerahkan upaya luar biasa sebelum membunyikan drum bintang biduk tujuh. Setelah pulih sebentar, Ye Yuan merasa sedikit bosan. Dia memperhitungkan bahwa saat ini, seluruh sekte Sadaumun berada di tengah pemahaman, tidak mungkin ada orang yang datang dan mengakuinya. Adapun Kian Ye, dia tidak khawatir. Dia tahu bahwa dalam situasi ini saat ini, tidak peduli betapa bodohnya orang-orang dari garis keturunan bunga melonjak, mereka juga tidak berani membiarkan Kian Ye pergi lagi. Oleh karena itu, dia mulai berkultivasi di tempat. Detak drum ini bergema selama sebulan penuh. Selama waktu satu bulan ini, sekte Sadaumun sangat gembira dari atas ke bawah. Beberapa orang langsung menerobos alam setelah mendengar ketukan genderang. Akhirnya, ketukan genderang perlahan-lahan menghilang. Para tetua pemberi keterampilan juga terbangun dari meditasi. Tatapan mereka saat melihat Ye Yuan sudah sangat berbeda. Mereka tahu bahwa seluruh sekte Sadaumun dari atas ke bawah berutang budi pada Ye Yuan. Kebaikan ini karena ajaran leluhur. Arti penting pukulan drum ini bagi sekte Sadaumun terlalu besar. Tatapan Jianghong tiba-tiba berubah menjadi niat, dan dia berteriak dengan kaget, Penebang kayu, kamu mendapatkan pencerahan lagi. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua melihat ke arah penebang kayu, masing-masing dari mereka menjadi pucat karena ketakutan. Aura penebang kayu itu jauh lebih kuat dari sebulan yang lalu. Yang jelas, manfaat yang didapat dari bunyi kendang ini jauh lebih banyak dibanding yang lain. Seseorang harus tahu, mencapai batas mereka, bahkan sedikit peningkatan pun sangat sulit didapat. Penebang kayu itu terkekeh dan berkata, kesempatan yang sangat besar, bagaimana bisa ayahmu melepaskannya dengan mudah. Membandingkan bakat, ayahmu tidak berbakat seperti Ye Yuan. Tetapi dibandingkan dengan sedikit dari Anda, itu masih lebih dari cukup. Petik 2 Ketika beberapa orang lain mendengar kata-kata arogansi penebang kayu, wajah mereka masing-masing menjadi hitam seperti dasar pot. Tepat pada saat ini, seorang pria parubaya dengan jubah daubiru perlahan berjalan keluar dari kehampaan. Melihat kedatangan itu, sembilan tetua pemberi keterampilan yang hebat segera menyesuaikan pakaian mereka dan maju untuk menyambut. Memberi hormat kepada Master Sekte, kata sembilan orang serentak. Pria parubaya itu perlahan menganggup dan berkata, Men, beberapa dari kalian telah bekerja keras. Sembilan orang itu buru-buru berkata, Jangan berani. Tatapan pria parubaya melewati sembilan orang itu dan melihat ke arah Ye Yuan di kejauhan. Ye Yuan juga membungkuh dan berkata dengan hormat, Ye Yuan menghormati guru Sekte. Ye Yuan bisa merasakan aura pria parubaya ini bahkan lebih tak terduga daripada sembilan tetua yang memberi keterampilan hebat. Sepertinya fondasi Sekte Sadoomun ini sangat dalam. Pria parubaya itu tersenyum tipis dan berkata, Sejak Sekte Sadoomun saya didirikan, saya tidak tahu berapa banyak orang yang ingin membunyikan gendang bintang biduk, tetapi tidak ada yang pernah berhasil sebelumnya. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa itu benar-benar dibunyikan oleh anak muda Divine Lord Realm. Ye Yuan, Ordo terakhir leluhur, kami tidak berani menentang. Sekarang, Anda bisa mengucapkan keinginan Anda. Tentu saja, jika Anda belum memikirkannya, Anda bisa mengatakannya lagi nanti. Petik 2 Ye Yuan tersenyum dan berkata, Tidak perlu, aku sudah memikirkannya sejak lama. Ye Yuan tidak memiliki permintaan lain dan hanya ingin membunuh Kian Ye. Petik 2 Bab 1815 banding 1815. Kata-kata Ye Yuan membuat Master Sekte itu tertegun. Sembilan orang lainnya semua menggunakan mata seperti melihat orang bodoh untuk melihat Ye Yuan. Orang ini sangat keras kepala. Ye Yuan, tahukah kau apa artinya membunyikan genderang tujuh bintang biduk ini? Seluruh Sekte dari atas ke bawah, terlepas dari metode kultivasi, teknik bela diri, pil obat yang Anda inginkan, bahkan jika Anda ingin Master Sekte ini mengambil tindakan secara pribadi, itu bukan masalah. Selama itu sesuatu yang bisa dilakukan Sekte, Master Sekte ini tidak akan menolak. Petik 2 Guru Sekte berpikir bahwa Ye Yuan tidak tahu apa yang dibunyikan drum bintang biduk menandakan dan dengan sengaja mengingatkan Ye Yuan. Sembilan tetua pemberi keterampilan yang hebat juga semua memandang ke arah Ye Yuan. Mereka merasa penjelasan Master Sekte sudah cukup rincin. Mereka merasa bahwa Ye Yuan tidak akan menggunakan bantuan sebesar itu untuk melakukan hal konyol semacam ini. Namun, Ye Yuan berkata dengan tegas, terima kasih, Sekte Guru, untuk pengingatnya. Ye Yuan hanya memiliki satu permintaan, itu untuk mengambil nyawa Kian Ye. Petik 2 Master Sekte itu mengerutkan kening dan menatap Jiang Hong. Jiang Hong mengerti maksud dari Master Sekte itu. Ekspresinya juga sangat jelek dan dia secara singkat menceritakan konflik antara Ye Yuan dan Kian Ye. Setelah Master Sekte mendengarkan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak diam. Ye Yuan juga tidak terburu-buru, diam-diam menunggu jawaban Master Sekte. Setelah beberapa saat, Master Sekte itu perlahan membuka mulutnya dan berkata, Ye Yuan, kenapa tidak? Kamu pertimbangkan kembali, ini adalah kesempatan bulan biru bagimu. Kian Ye yang sangat kecil hanyalah pejalan kaki di jalan menuju kebesaran. Menggunakan bantuan sebesar itu untuk ditukar dengan nyawanya, itu tidak sepadan. Petik 2 Selesai berbicara, Master Sekte memandang Ye Yuan dengan tenang. Dia merasa bahwa Ye Yuan adalah orang yang pintar dan harus tahu bagaimana membuat pilihannya. Namun, penampilan Ye Yuan membuatnya kecewa. Itu hanya untuk melihat sudut mulut Ye Yuan mengungkapkan sedikit ekspresi mencibir saat dia berkata dengan dingin, Sekte Guru, jangan gunakan kata-kata yang terdengar tinggi semacam ini untuk menghindarinya. Terus terang, Anda tidak tega berpisah dengan Kian Ye, murid jenius ini, itu saja. Tuan Sekte Guru, Anda tidak bisa memiliki yang terbaik dari kedua dunia. Petik 2 Saat kata-kata ini keluar, wajah sembilan tetua agung itu semuanya berubah. Jiang Hong bahkan mencela dia, berkata, penghinaan. Wah, bagaimana Anda berbicara dengan Master Sekte? Petik 2 Ye Yuan berkata dengan dingin, aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Ekspresi Master Sekte juga sedikit tidak sedap dipandang. Meskipun bakat anak laki-laki ini luar biasa, dia juga terlalu sombong. Tapi dia harus mengakui bahwa Ye Yuan anak ini tidak mudah ditipu. Seperti yang dikatakan Ye Yuan, dia tidak tahan membunuh Kian Ye. Berdiri dari sudut pandangnya, tentu saja semakin jenius, semakin baik untuk Sekte tersebut. Sementara Ye Yuan, keajaiban ini sepanjang zaman, memiliki makna yang luar biasa bagi Sekte tersebut, Kian Ye juga seorang jenius yang langka. Setiap jenius peduli dengan masa depan Sekte, jadi dia ingin mendapatkan yang terbaik dari kedua dunia. Hanya saja dia tidak menyangka bahwa Ye Yuan bahkan lebih sulit untuk dihadapi daripada yang dia bayangkan, melihat melalui niatnya sekilas. Untuk beberapa waktu, pemandangan itu agak canggung. Wajah Master Sekte itu jatuh dan dia berkata, jika saya mengatakan tidak. Ye Yuan sepertinya sudah lama berharap dan mengangkat bahu dan berkata dengan dingin, Sekte berbicara seperti mengeluarkan kentut. Sekte semacam ini, saya merasa tidak ada yang tersisa untuk saya. Petik 2 Aura Master Sekte berubah menjadi berat dan dia berkata dengan suara dingin, jadi, jika saya tidak setuju, Anda berencana mengkhianati Sekte. Bukannya dia pasti tidak bisa membunuh Kian Ye, tapi kata-kata Ye Yuan membuatnya agak bingung. Di Sekte Sadoomun, dia bisa mengendalikan segalanya. Tapi penampilan Ye Yuan membuatnya merasa tidak bisa mengendalikan. Perasaan ini membuatnya sangat tidak senang. Meski begitu, Ye Yuan membunyikan drum bintang biduk tujuh bintang. Ye Yuan tersenyum saat mendengar itu dan berkata, kata-kata Sekte Guru tidak pantas. Bukannya saya ingin mengkhianati Sekte itu, tetapi Sekte yang meninggalkan saya. Kian Ye ingin membunuhku beberapa kali, tapi Sekte itu menolak untuk menghadapinya. Saya bertengkar dengan adil dengannya dan menang, dan dihentikan oleh sesepuh yang menanamkan keterampilan. Saya membunyikan drum bintang biduk tujuh bintang untuk ini dan pada akhirnya, saya masih belum bisa mendapatkan hasil yang adil. Berdoa lah, Master Sekte, apa yang Sekte seperti itu miliki agar saya tetap tinggal. Petik 2. Ye Yuan berbicara dengan benar, membuat Master Sekte itu terdiam. Penebang kayu melihat bahwa ekspresi Master Sekte menjadi lebih jelek dan lebih jelek. Dia tidak bisa menahan untuk menegur Ye Yuan dan berkata, Ye Yuan, jangan bicara omong kosong. Tuan Sekte Guru juga memikirkan masa depan jangka panjang Sekte itu. Petik 2. Ye Yuan berkata, tidak dengan patuh atau angkuh, anugerah penyelamat hidup elder, Ye Yuan tidak akan pernah melupakannya. Tapi Ye ini menyentuh hatinya sendiri dan merasa bahwa kontribusi Ye untuk Sekte ini jauh melebihi kian Ye. Saya hanya meminta Sekte untuk memberi kesempatan untuk diperlakukan dengan adil. Ye Yuan tahu bahwa kata-kata orang rendahan tidak terlalu berpengaruh. Jika Master Sekte tidak mengizinkannya, kamu bisa membunuh Ye ini. Petik 2. Sembilan tetua yang hebat semuanya tercengang mendengarkan kata-kata Ye Yuan. Anak ini juga terlalu durhaka. Ekspresi Master Sekte menjadi semakin jelek dan dia berkata dengan suara dingin, apakah menurutmu bakatmu luar biasa dan Master Sekte ini tidak berani membunuhmu? Ye Yuan tidak berbicara dan bertemu dengan tatapan Master Sekte, tidak mundur sedikitpun. Jelas, dia mengungkapkan pendiriannya. Master Sekte itu mengertakkan gigi dan berkata, Bagus, sangat bagus. Sekte Sadaumun saya benar-benar menghasilkan seorang murid dengan tulang punggung. Master Sekte ini ingin melihat seberapa kuat tulang Anda. Petik 2. Tiba-tiba, seluruh orang Ye Yuan sepertinya telah jatuh ke dalam gudang es. Tekanan mengerikan turun ke tubuhnya, membuatnya bahkan tidak bisa bernapas. Namun, Ye Yuan berdiri teguh, mengatupkan rahangnya rat-rat, matanya menatap tajam ke arah Master Sekte. Merasakan tatapan Ye Yuan, Master Sekte menjadi lebih marah. Dia baru saja akan meningkatkan kekuatannya ketika tiba-tiba, kegelapan turun. Tekanan mengerikan dari Master Sekte itu sepertinya telah jatuh ke dalam kegelapan. Ye Yuan merasakan tekanan pada tubuhnya menjadi ringan, seluruh tubuhnya tampaknya ditarik keluar dari air. Ekspresi Master Sekte berubah, dan dia berseru, pepaman bela diri. Mendengus dingin keluar dari kehampaan dan berkata, Zhou King, kamu, Master Sekte ini, benar-benar menurun setiap hari. Apakah Anda mencoba untuk tidak menghormati nenek moyang Anda? Petik 2. Wajah Master Sekte berubah dan dia buru-buru menggenggam tangannya dan berkata, Zhou King tidak berani. Huh, Anda bahkan berani menentang instruksi leluhur, apa yang masih belum berani Anda lakukan? Dengus dingin lainnya keluar dari kehampaan, jelas sangat tidak senang dengan cara Zhou King melakukan sesuatu. Ekspresi Zhou King sangat jelek. Dia tidak berpikir bahwa masalah ini benar-benar mengejutkan paman bela diri. Dirinya yang tua adalah kartu truf terakhir Sekte Sadoomun. Biasanya, dia tinggal dalam pengasingan tertutup dan tidak keluar, dan tidak pernah bertanya tentang masalah Sekte. Kali ini, demi Ye Yuan, dia benar-benar berakting. Sembilan tetua pemberi keterampilan hebat saling bertukar pandang. Mereka tidak tahu bahwa sebenarnya masih ada eksistensi seperti itu di Sekte tersebut. Zhou King sangat menyadari ketakutan paman bela diri ini dan tentu saja tidak berani menentang. Dia hanya bisa menjelaskan dirinya sendiri, Zhou King adalah. Juga mencari Sekte. Tawa dingin keluar dari kehampaan dan berkata, Zhou King, kamu benar-benar menurun setiap hari. Anda memikirkan diri sendiri saat itu. Berapa banyak mayat jenius yang Anda injak untuk dilewati? Pembangkit tenaga listrik tertinggi Sekte, Sekte hanya membutuhkan satu dan itu sudah cukup. Seorang jenius yang bisa menyuarakan gendang bintang tujuh bintang, Anda sebenarnya ingin membunuhnya demi wajah Anda. Apa kamu marah? Ekspresi Zhou King berubah lagi dan lagi. Akhirnya, dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan hormat, Ya, Paman bela diri, Zhou King tahu bahwa saya salah. Zhou King tahu apa yang harus dilakukan. Petik 2. Meskipun lelaki tua ini tidak menanyakan tentang urusan duniawi, saya juga tahu satu atau dua hal tentang masalah Sekte. Awalnya, pertarungan antar Faksi adalah hal yang bagus. Tapi sekarang, Sekte dari atas ke bawah sudah dikotori dengan suasana busuk oleh perjuangan Faksi. Dan Anda bahkan memberi lampu hijau untuk itu. Zhou King, semuanya, yang terbaik untukmu. Petik 2. Selesai berbicara, tidak ada lagi suara di kehampaan. Bab 1816 banding 1816. Ye Yuan benar-benar menggunakan kesempatan ini dan membunuh Kian Ye. Ya Dewa, sungguh sia-sia. Petik 2. Bukankah begitu? Jika meminta Master Sekte untuk mengambil tindakan, seseorang mungkin bahkan dapat membunuh pembangkit tenaga listrik Dewa Sejati. Dia benar-benar menggunakannya untuk membunuh Dewa Langit Cakrawala pertama. Petik 2. Benar-benar berubah-ubah. Pikiran seorang jenius sebenarnya bukanlah apa yang dapat kita pahami sebagai manusia fana. Petik 2. Kian Ye akhirnya masih mati. Di bawah perintah Zhou King, kepala Kian Ye menyentuh tanah. Hanya saja masalah ini tidak bisa dipahami oleh murid sekte itu. Sama seperti manusia yang tiba-tiba memiliki kesempatan untuk meminta 10 gerobak emas suatu hari, tetapi dia hanya meminta satu koin tembaga. Hanya kesempatan besar, semua orang mendambakannya dalam tidur mereka, tetapi itu disingkirkan oleh Ye Yuan seperti sepatu tua. Kecuali, mereka tidak tahu bahwa keinginan yang mereka cari dengan tekun bukanlah masalah besar di mata Ye Yuan. Metode kultivasi, teknik bela diri, pil obat, semua tidak memiliki banyak daya tarik bagi Ye Yuan. Dan setelah hari itu, sekte Sadaumun kembali ke ketenangan sekali lagi. Master sekte Zhou King dan sembilan tetua pemberi keterampilan secara kolektif memasuki retret. Suara drum kali ini memiliki arti yang luar biasa bagi mereka. Mereka membutuhkan pengasingan tertutup untuk perlahan mencerna keuntungan mereka. Beberapa murid juga memilih untuk mengikuti retret. Untuk beberapa waktu, sekte Sadaumun tampak jauh lebih sepi. Suara sitar merdu bergema di langit di atas puncak fireklut, lembut dan merdu. Cinta yang dalam mengalir di dalam suara sitar ini. Benar-benar berbeda dari keindahan dan kesedihan terakhir kali. Sitar mengikuti hati. Jika mood orang yang memainkan sitar berbeda, musik yang dimainkan secara alami juga akan sangat berbeda. Sesosok terlihat tertarik dengan suara sitar dan perlahan berjalan menuju puncak. Dengan akhir lagu, Bailey Kingian berkata dengan sedikit kebencian, lagu ini berhutang padamu. Sekarang, saya membayarnya kembali kepada Anda. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Nona Bailey memang tak tertandingi dalam keterampilan sitar. Sepertinya kondisi yang diangkat saat itu masih sangat berharga. Petik 2. Bailey Kingian menggigit bibirnya dengan ringan. Wajahnya sedikit merah saat dia membuka mulutnya dan berkata, Dasar, masih sama saja dengan kebencian. Ye Yuan tercengang saat mendengarnya dan berkata dengan bingung, Mengapa memuji kamu menjadi kebencian? Mungkinkah saya harus mengatakan bahwa keterampilan sitar Nona Bailey sangat buruk? Petik 2. Bailey Kingian meludah dan berkata, Kamu berani. Ye Yuan tidak bisa berkata-kata. Melambaikan tangannya, Dia berkata, Baiklah, baiklah, Saya tidak mengatakan apapun. Karena aku sudah mendengar bunyi sitar, Maka kami berdua sudah persegi. Petik 2. Sedikit kekecewaan melintas di wajah Bailey Kingian dan dia berkata dengan muram, Membunyikan gendang bintang biduk tujuh, Mengapa kamu harus menggunakannya untuk membunuh Kian Ye? Apakah Anda tahu betapa hebatnya bantuan ini? Petik 2. Ye Yuan tersenyum dan berkata dengan dingin, Sekte itu tidak memiliki apapun yang bisa mereka berikan padaku. Jadi bagi saya, Satu-satunya fungsi bantuan ini digunakan untuk membunuh Kian Ye. Petik 2. Bailey Kingian ditarik kembali ketika dia mendengar itu dan menatap Ye Yuan dengan wajah menghina. Orang ini benar-benar menyombongkan diri tanpa mengeluarkan draf. Sekte Sadaumun adalah sekte tingkat dewa sejati, Tidak tahu berapa banyak orang yang ingin memasuki sekte tetapi tidak bisa. Tapi Ye Yuan mengatakan bahwa sekte itu tidak memiliki apapun yang bisa mereka berikan padanya. Karena sekte tidak memiliki apa-apa untuk diberikan kepadamu, Lalu mengapa kamu memasuki sekte itu? Bailey Kingian berkata dengan tatapan menghina. Ye Yuan berkata dengan dingin, Aku memasuki sekte secara alami untuk tempat kongklav bela diri alur bambu. Petik 2. Alis Bailey Kingian terangkat dan dia berkata, Bailey Kingian ini harus berada di alam dewa surgawi untuk ambil bagian. Anda hanyalah dewa langit ke-9 sekarang. Anda pasti tidak bisa mengejar kali ini. Petik 2. Sebenarnya, Bailey Kingian juga merasa agak kasihan pada Ye Yuan. Kekuatannya jelas sudah cukup memenuhi syarat untuk mengambil bagian, Tetapi dengan wilayahnya yang tidak mencapai persyaratan, Dia tidak dapat berpartisipasi sama sekali. Dalam waktu 10 tahun, Ingin menerobos ke alam dewa surgawi hanyalah pembicaraan bodoh. Jika Ye Yuan adalah dewa surgawi setengah langkah sekarang, Maka semuanya secara alami dapat didiskusikan. Sangat disayangkan bahwa dia hanyalah dewa langit ke-9. Tapi Ye Yuan tersenyum dan berkata, Menerobos ke alam dewa surgawi sangatlah mudah bagiku. Petik 2. Bailey Kingian tidak bisa berkata-kata, Orang ini hanyalah seorang egomania. Oke, kalau begitu aku akan menunggu dan melihat Apakah kamu bisa menerobos ke alam dewa surgawi dalam waktu 10 tahun. Bailey Kingian tidak bisa diganggu untuk berdebat Dan hanya menunggu untuk melihat lelucon itu. Dia mengakui bahwa bakat Ye Yuan luar biasa, Tetapi kecepatan kultivasi Ye Yuan tidak dianggap cepat. Di depannya, kecepatan Ye Yuan hampir sama dengan jenius biasa. Bahkan dia, Bailey Kingian, Juga tidak bisa menerobos menjadi dewa langit cakrawala pertama Dari dewa langit cakrawala ke-9 dalam 10 tahun. Secara alami bahkan lebih tidak mungkin bagi Ye Yuan. Setelah Bailey Kingian pergi, Ye Yuan memulai pengasingan tertutup untuk menyerang alam dewa surgawi. 200 tahun ini, Ye Yuan melakukan banyak hal. Di antara mereka termasuk menciptakan metode budidaya tingkat ke-5 Chaos Heaven Spun Cannon. Sebenarnya, sejak menerobos ke alam dewa surgawi, Ye Yuan sudah mulai menyimpulkan metode budidaya tindak lanjut Chaos Heaven Spun Cannon dan akhirnya membuatnya selama 200 tahun terakhir. Setelah melewati metode budidaya tingkat ke-4, rintangan besar ini, metode budidaya tingkat ke-5 ini relatif lebih mudah. Menciptakan metode kultivasi tingkat ke-5 menunjukkan bahwa Ye Yuan sudah sangat jelas tentang alam dewa surgawi. Menerobos hanyalah masalah air yang mengalir saat saluran terbentuk. Alam dewa surgawi yang sama sulitnya dengan naik ke surga kepada orang lain, itu tidak terlalu rumit bagi Ye Yuan. Dengan fena rohtilage yang terhalang, Ye Yuan tidak khawatir tentang kurangnya energi spiritual sama sekali dan bahkan tidak perlu meminjam kekuatan pil obat. 10 tahun berlalu dalam sekejap. Pada hari ini, tiga binatang buas besar saat ini sedang berkultivasi ketika tiba-tiba, aura yang kuat datang dari arah kediaman Ye Yuan. Di sini untuk membuat masalah lagi. Kali ini, itu adalah dewa langit cakrawala pertama lagi. Ayo, ayo kita rawat orang ini, kata beruang tua itu. Heh, terima kasih kepada anak ini, kekuatan kita telah meningkat pesat sekarang. Harus menjaga gerbang ini dengan baik. Kalau tidak, jika anak ini mengusir kita suatu hari nanti, itu tidak baik, kata rusat tua itu. Ketiga orang itu berbicara sejenak, sosok-sosok bergegas pergi. Swosh, swosh, swosh. Sosok ketiga binatang itu mendarat, dan mereka segera terkejut tak tertandingi. Mereka merasakan aura dewa langit cakrawala pertama dan bahkan mengira itu adalah orang luar yang mengganggu. Mereka tidak menyangka bahwa orang ini sebenarnya adalah Ye Yuan. Nah, kamu, kamu benar-benar berhasil menembus alam dewa surgawi. Beruang tua itu membuka lebar matanya, matanya penuh ketidakpercayaan. Sepuluh tahun yang lalu, Ye Yuan masih merupakan dewa langit ke-9. Sepuluh tahun kemudian, dia sebenarnya sudah menjadi dewa langit cakrawala pertama. Alam dewa surgawi sepertinya terlalu tidak berharga, bukan? Ye Yuan menganggup dan berkata sambil tersenyum, men, baru saja menerobos belum lama ini. Saya melihat bahwa Anda semua sangat penuh perhatian dan waspada selama beberapa tahun ini. Jadi saya meluangkan waktu untuk memperbaiki beberapa pil obat. Ambil mereka sebagai hadiah Anda. Petik 2. Beruang tua itu mengayunkan cakar beruangnya dan berkata, tidak perlu, pil obat manusiamu. Kami tidak bisa menggunakannya. Petik 2. Ye Yuan sedikit tersenyum dan berkata, itu pil dewa iblis. Petik 2. Beruang tua itu berkata dengan heran, kamu, seorang manusia, benar-benar tahu cara memurnikan pil dewa iblis. Ye Yuan dengan santai membuang beberapa pil. Ketiga binatang itu menangkap mereka dan melihat, dan hampir menjatuhkan mereka ke tanah dengan tangan gemetar. Beruang tua itu berteriak karena terkejut, pil sepuluh hati. Kelas dewa, ini, pil obat ini dimurnikan oleh Anda. Petik 2. Ye Yuan tertawa terlepas dari dirinya sendiri dan berkata, tidak dimurnikan oleh saya, lalu dapatkah itu disempurnakan oleh Anda? Saya kebetulan memiliki beberapa obat roh sepuluh hati pil di tangan dan memperbaikinya untuk kalian. Petik 2. Ketika di kota kekaisaran asal Tyran saat itu, Ye Yuan praktis mendapatkan semua yang dia minta. Jadi dia juga dengan santai mengambil beberapa obat roh peringkat lima. Meskipun itu bukan obat roh langka, memperbaiki beberapa pil sepuluh jantung masih bisa dilakukan. Bab 1817 banding 1817. Heh, keberuntungan Song Ting sangat bagus. Kian Ye dihabisi oleh Ye Yuan, begitulah cara dia menutupi posisinya tanpa hambatan dan memperoleh kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kongklav bela diri alur bambu. Petik 2. Kekuatannya terlalu lemah. Dia juga memainkan peran pendukung dengan pergi. Dalam pandanganku, sebaiknya biarkan Ye Yuan pergi. Petik 2. Sayang sekali, kekuatan Ye Yuan benar-benar bisa pergi ke kongklav bela diri alur bambu, tapi dia tidak bisa menerobos ke alam dewa surgawi. Petik 2. Di alun-alun di depan aula besar puncak utama, seluruh sekte mengirim para murid yang mengambil bagian dalam kongklav bela diri alur bambu. Ada total empat murid yang ambil bagian dalam baili king yan. Mereka masing-masing adalah baili king yan, Jiang sue yan, Yi king siang, dan Song ting. Awalnya, Song ting tidak memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam kongklav bela diri alur bambu. Tapi kematian kian Ye memberinya kesempatan. Dalam lingkup usia yang diizinkan, memilih orang terbaik yang tersedia, hanya ada Song ting yang tersisa. Song ting menerobos dan menjadi dewa langit cakrawala pertama lebih dari 100 tahun yang lalu. Saat ini, kekuatannya sudah tidak bisa dibandingkan dengan dulu. Song ting saat ini tampak bersemangat dan bersemangat. Tidak peduli apa, bisa mengambil bagian dalam kongklav bela diri alur bambu juga merupakan hal yang sangat mulia. Setidaknya, garis keturunan gajah iblis akan mendapat manfaat bersamanya. Heh, jadi bagaimana jika bakat Ye Yuan luar biasa? Setidaknya di musim ini, dia tidak memiliki harapan untuk berpartisipasi dalam kongklav bela diri alur bambu. Petik 2. Song ting senang dengan dirinya sendiri di dalam. Dia tahu bahwa dia berpartisipasi dalam kongklav bela diri alur bambu sulit untuk meyakinkan masa. Tapi dengan Ye Yuan gagal memenuhi harapan, siapa yang bisa disalahkan. Di sana, mata indah Bai Li Qingyan mengamati kerumunan, seolah mencari sesuatu. Jiang Suoyan tersenyum dingin ketika dia mendengar itu dan berkata, berhenti mencari. Tidak mungkin anak itu muncul. Menerobos ke alam dewa surgawi dalam 10 tahun, tidak ada yang bisa melakukan hal semacam ini. Atau apakah Anda merasa bahwa dia akan datang untuk mengantarkan Anda? Petik 2. Bai Li Qingyan berkata pelan, dia berkata sebelumnya bahwa dia akan menerobos. Tidak tahu mengapa, meskipun Bai Li Qingyan sendiri tidak mempercayainya, dia masih berharap Ye Yuan berhasil. Terkadang, psikologi manusia begitu menakjubkan. Jiang Suoyan mengatupkan bibirnya dan berkata dengan nada mencemoh, meskipun pemahaman hukum anak itu luar biasa, kecepatan kultifasinya tidak dianggap cepat. Dengan kecepatan kultifasinya, tidak mungkin untuk berkultifasi menjadi Dewa Langit Cakrawala pertama dari Dewa Langit Cakrawala ke-9. Apa kau tidak tahu tentang ini? Petik 2. Tapi Bai Li Qingyan bersikeras dan berkata, orang lain tidak bisa, mungkin. Dia benar-benar bisa. Jiang Suoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya dan berkata, Dasarnak, kamu benar-benar konyol. Berpartisipasi dalam Kongklav Bela Diri Alur Bambu kali ini, yang memimpin tim adalah penatua yang menanamkan keterampilan dari puncak kanopi, Suoyan. Kali ini, puncak kanopi memiliki dua murid yang mengambil bagian dalam Kongklav Bela Diri Alur Bambu. Dia, sebagai penatua yang memberikan keterampilan, secara alami merasa bangga. Dia memberikan beberapa kata penyemangat di alun-alun, menjentikan lengan bajunya dengan megah, dan berkata, berangkat. Ekspresi Bai Li Qingyan berubah redup dan dia menghela nafas lembut, dia masih belum datang pada akhirnya. Selesai berbicara, dia mengikuti Suoyan dan terbang tinggi ke langit. Tunggu sebentar. Tepat pada saat ini, sesosok melompat ke udara, menghalangi jalan beberapa orang. Itu Ye Yuan. Dia, dia benar-benar menerobos ke alam dewa surgawi. Petik 2. Sungguh tak terbayangkan. Hanya dalam waktu 10 tahun, dia menerobos dua alam berturut-turut, mencapai alam dewa surgawi. Petik 2. Hehehe, dengan ini, Song Ting mungkin merasa tidak enak di hatinya, kan? Bebek yang dimasak tiba-tiba terbang. Petik 2. Layani dia dengan benar. Orang ini terlihat seperti yang menyadari ambisinya sepanjang hari sejak mendapatkan kualifikasi dari Kongklav Bela Diri Alur Bambu. Petik 2. Ekspresi Song Ting sangat jelek. Dia tidak menyangka bahwa Ye Yuan benar-benar menerobos pada titik terakhir. Dengan cara ini, kualifikasi Kongklav Bela Diri Alur Bambu miliknya pasti akan dicabut. Hal semacam ini, dia benar-benar merasa agak sulit untuk menerimanya. Ekspresi Jiang Suoyan juga tidak jauh lebih baik dari Song Ting. Dia masih mengejek Ye Yuan sekarang, mengatakan bahwa tidak mungkin dia bisa menerobos ke alam dewa surgawi. Pada akhirnya, suaranya belum memudar dan Ye Yuan muncul di depannya dengan cara alam dewa surgawi. Baili Qingyan memiliki ekspresi terkejut di wajahnya. Dia tidak menyangka Ye Yuan benar-benar melakukannya. 10 tahun yang lalu, Ye Yuan berkata bahwa dia bisa menerobos ke alam dewa surgawi. Dia sama sekali tidak percaya. Orang ini benar-benar aneh. Dari alam dewa surgawi ke alam dewa surgawi, rintangan ini, banyak orang menghabiskan beberapa puluh ribu tahun dan merasa sulit untuk menerobos. Ye Yuan luar biasa. Dia melakukannya dalam 10 tahun. Ye Yuan memandang Su Yan dan berkata, Elder Su, saya ingin ambil bagian dalam kongklav bela diri alur bambu. Petik 2 Su Yan memandang Ye Yuan dengan tatapan heran dan berkata sambil mengangguk, Aku tidak menyangka kamu benar-benar berhasil menembus titik terakhir. Anda benar-benar mengejutkan orang tua ini. Karena Anda sudah menerobos ke alam dewa surgawi, maka semuanya secara alami dapat didiskusikan. Dengan kekuatan Anda, Anda akan mendapatkan tempat secara alami. Petik 2 Mendengar ini, ekspresi wajah Song Ting sangat jelek. Dia mengalami banyak perkelahian dan menghilangkan banyak pembangkit tenaga listrik dari generasi yang sama sebelum mendapatkan tempat ini. Pada akhirnya, sepatah kata pun dari Su Yan mencabutnya. Sekarang, dia sudah naik ke langit. Tetapi harus kembali ke puncak utama lagi, orang-orang di bawah itu mungkin semua menonton lelucon itu, bukan? Sungguh kehilangan muka yang besar. Ye Yuan tersenyum dan berkata dengan tangan terkatup, Terima kasih banyak, Penatua Su. Tetapi murid ini telah lama menerobos. Hanya saja saya melakukan perjalanan ke Medisin Raffining Hall, itu sebabnya butuh waktu. Petik 2 Su Yan agak terkejut saat berkata, kamu baru saja menerobos dan seharusnya tidak membutuhkan pil obat. Untuk apa Anda pergi ke Medisin Raffining Hall? Petik 2 Ye Yuan tersenyum dan berkata, aku mendengar bahwa para jenius berkumpul di Kongklav Bela diri alur bambu kali ini. Bahkan ada beberapa murid sekte yang telah menerobos ke Dewa Langit Cakrawala ke-2. Jadi saya secara khusus pergi untuk memperbaiki pil obat untuk magang senior suster Baili. Petik 2 Baili Kingian sangat terkejut saat mendengar itu. Ye Yuan benar-benar menyempurnakan pil untuknya. Su Yan berkata dengan heran, kamu bahkan tahu cara mengolah pil. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, tahu satu atau dua hal. Petik 2 Saat dia berkata, Ye Yuan memberikan botol kecil ke Baili Kingian dan berkata, dengan bakat senior magang suster, telan pil jadetopur pelehet ini dan Anda harus bisa menerobos ke Dewa Langit Cakrawala ke-2. Petik 2 Ketika kata-kata ini keluar, para hadirin meledak. Meskipun bakat Baili Kingian luar biasa, setelah menerobos ke alam Dewa Surgawi, kecepatan peningkatan alaminya juga jelas melambat. Waktu 200 tahun ini, dia hanya berhasil berkultivasi ke Dewa Langit Cakrawala pertama tahap akhir. Masih ada jalan keluar dari puncak. Tapi Ye Yuan mengatakan bahwa pil obat ini bisa membuat Baili Kingian langsung menerobos menjadi Dewa Langit Cakrawala ke-2. Apakah pil obat ini begitu ajaib? Baili Kingian membuka botol kecil itu dengan bingung. Semburan aroma obat naik ke langit. Dia membuka mulutnya lebar-lebar dan berkata dengan tak percaya, jadetopur pelehet pil tingkat ilahi. Ye Yuan tersenyum dan berkata, cepat makan, teruslah menatap kosong dan efek obatnya akan melemah. Baili Kingian sedikit terkejut dan buru-buru menelan pil obat. Su Yan memandang Ye Yuan dengan keterkejutan yang tak tertandingi. Dia sudah tidak bisa menggunakan kata-kata untuk menggambarkan perasaannya saat ini. Tidak hanya kekuatan bocah ini melampaui yang lain, bakatnya luar biasa, tetapi keterampilan pemurnian pilnya juga mengesankan. Tidak lama setelah Baili Kingian mengonsumsi pil obat, aura di tubuhnya mulai naik dengan hirup pikuk, bergegas menuju Dewa Langit Cakrawala kedua. Menerobos. Benar-benar menerobos. Ya dewa, efek obat dari pil obat ini juga terlalu kuat, kan? Petik 2. Dengan ini, kekuatan magang senior suster Baili akan meningkat pesat. Harapan dari sekte Sadoomun kita untuk merebut tempat juga sangat meningkat. Petik 2. Ye Yuan ini memberi kami kejutan yang menyenangkan dari waktu ke waktu. Orang ini benar-benar luar biasa. Petik 2. Di bawah pengawasan-pengawasan orang-orang, Baili Kingian benar-benar berhasil menjadi Dewa Langit Cakrawala kedua begitu saja. Bab 1818 banding 1818. Seratus hari kemudian, pesta itu mendarat di depan lautan luas. Su Yan mengeluarkan token dan melemparkannya ke laut. Ketika token itu jatuh ke air, itu segera berubah menjadi seberkas cahaya putih dan menghilang. Tidak lama kemudian, sebuah perahu dayung kecil terlihat samar-samar, melintas dari permukaan laut. Di atas perahu kecil, seorang pemuda berbaju putih berdiri di haluan, ramah tamah dan anggun. Tatapan Ye Yuan berubah menjadi niat. Pemuda berkulit putih ini tidak tua, tapi dia sudah menjadi Dewa Surgawi Cakrawala keempat. Sepertinya kuil surgawi alur bambu ini memang sesuai dengan reputasinya. Tapi, memikirkannya, Ye Yuan juga merasa lega. Kuil surgawi alur bambu mengumpulkan seluruh tokoh paling berbakat dari alam alur bambu void. Mereka yang bisa masuk, bakat mereka mungkin tidak di bawah Bai Li Qingyan. Mereka bahkan mungkin lebih kuat. Jenis bakat yang kuat ini, ditambah dengan sumber daya terbaik dari alam alur bambu void, kecepatan kultivasi yang cepat juga masuk akal. Su Wen menghormati Penatu Asu. Petik 2 Pemuda berbaju putih itu menggenggam tangannya ke arah Su Yan dan tidak berkata dengan sombong atau angkuh. Tapi Su Yan menyapa sambil tersenyum sambil berkata, Huhu, ternyata yang mulia keponakan Su. Tidak melihat selama seribu tahun, kultivasi keponakan terhormat Su meningkat setiap hari. Petik 2 Su Wen tersenyum tipis dan berkata, Budidaya kuil suci, orang luar tidak bisa membayangkannya sama sekali. Sedikit perbaikan Su Wen bukanlah apa-apa. Petik 2 Di antara baris kata-kata Su Wen memancarkan kesombongan di mana-mana. Seolah-olah seniman bela diri di luar kuil surgawi semuanya kutu. Ekspresi Su Yan agak canggung saat dia tersenyum dan berkata, Itu tentu saja. Alam bambu alur void kami memuji kuil surgawi dengan penghormatan. Tempat ini adalah tanah suci. Seorang jenius seperti yang mulia keponakan Su adalah 1 dari 10 ribu. Petik 2 Su Wen memiliki ekspresi puas di wajahnya. Melirik ke belakang Su Yan, dia berkata dengan jijik, Kamu bahkan membawa seorang pria yang baru saja menerobos ke alam dewa surgawi. Sepertinya sekte Sadoomun Anda benar-benar tidak memiliki penerus. Petik 2 Kata-kata ini, Su Wen mengatakan mereka menatap Ye Yuan. Ye Yuan baru saja menerobos belum lama ini, auranya jauh lebih lemah dibandingkan dengan yang lain. Dengan satu pandangan, orang akan tahu bahwa dia baru saja menerobos tidak lama ini. Alam dewa surgawi, perbedaan setiap alam kecil sangat besar. Untuk memfasilitasi pembedaan, setiap alam kecil akan memiliki 4 tahap-tahap awal, tahap tengah, tahap akhir, dan juga puncak. Dan aura Ye Yuan, satu tampilan dan itu adalah tahap awal alam dewa langit Cakrawala pertama. Jadi Su Wen sangat menghina. Mereka yang datang untuk mengambil bagian dalam kongklav bela diri Cakrawala Bambu, bahkan jika mereka adalah dewa langit Cakrawala pertama, mereka sebagian besar juga merupakan pembangkit tenaga listrik dewa langit Cakrawala pertama atau puncak. Ada yang sangat masuk akal, apalagi bicara tentang tahap awal. Kecuali, begitu kata-kata ini keluar, beberapa orang termasuk Su Yan semuanya mengungkapkan tatapan aneh. Ketika Su Wen melihat reaksi segelintir orang, dia tidak bisa menahan sedikit kesal. Pada saat ini, bukankah mereka harus marah, tetapi tidak berani berbicara. Wajahnya berubah menjadi gelap dan berkata, mengapa? Mungkinkah aku salah bicara? Petik 2. Su Yan tampak sedikit canggung saat dia tersenyum dan berkata, benar, apa yang dikatakan keponakan terhormat Su benar. Meskipun dia berkata begitu, bagaimana mungkin Su Wen tidak mendengar ejekan dalam kata-kata Su Yan? Su Yan menyiratkan, Anda berasal dari kuil surgawi, apapun yang Anda katakan saat itu. Sebaliknya, Baili King Yan lah yang mengerucutkan bibirnya dan berkata, Magang Senior, Saudara Zu sebaiknya tidak terlalu percaya diri. Ketika Ye Yuan memasuki kuil surgawi, melampaui Anda seharusnya tidak butuh waktu lama. Petik 2. Saat Su Wen mendengar, dia segera lepas dari pegangannya dan berkata dengan senyum dingin, heh, Saudari Magang Junior ini memiliki perasaan yang begitu tinggi. Hanya saja sekte Sadoomun Anda sepertinya tidak memiliki siapapun yang memasuki kuil surgawi selama 10 musim berturut-turut, bukan. Dari mana asalnya kepercayaan diri Anda? Petik 2. Selama hampir 10 ribu tahun, kinerja sekte Sadoomun di Kongklav Beladiri Alur Bambu semakin buruk. Di antara 14 sekte kuat tingkat dewa sejati Alur Bambu Void, hanya 5 orang yang bisa memasuki kuil surgawi pada akhirnya. Perjuangan ini sangat sengit. Di antara 14 sekte tingkat dewa sejati ini, sekte Sadoomun hanya berada di tingkat menengah ke bawah. Beberapa sekte besar menjadi makmur setiap hari, setiap musim, akan ada seseorang yang memasuki kuil surgawi. Tetapi sekte seperti sekte Sadoomun secara alami akan dipandang rendah. Suwen ini jelas sangat meremehkan sekte bulan bayangan. Sekte semacam ini, setiap kali mereka datang untuk mengambil bagian dalam Kongklav Beladiri Alur Bambu, mereka semua adalah pemeran pendukung. Tanpa kekuatan, sangat sulit untuk mendapatkan rasa hormat orang lain. Aturan ini sama di mana-mana. Yeyuan berkata dengan dingin, keyakinan seniman Beladiri berasal dari kekuatan yang kuat dan bukan opini diri yang terlalu tinggi. Setelah diri Anda yang terhormat datang, Anda terus-menerus menegur sekte Sadoomun. Mungkin, Anda tidak hidup dengan baik di kuil suci, bukan? Petik 2. Kata-kata Yeyuan membuat ekspresi Suwen berubah. Yeyuan benar-benar tepat sasaran. Bagi dunia luar, kuil surgawi adalah tanah suci. Memasuki kuil surgawi melambangkan kemuliaan yang gemilang. Namun kenyataannya, persaingan di dalam kuil juga sangat kejam. Secara alami mereka tidak bisa mengabaikan survival of the fittest. Agar Suwen dapat memasuki kuil surgawi alur bambu, bakatnya secara alami pergi tanpa perlu dikatakan. Hanya saja setelah memasuki kuil surgawi, semua orang juga jenius. Keuntungan sebelumnya juga hilang. Anda berbakat, tetapi yang lain lebih berbakat dari Anda. Suwen menemukan bahwa setelah memasuki kuil dewa, meskipun ia meningkat dengan kecepatan yang luar biasa, peningkatan orang lain bahkan lebih cepat darinya, dan bahkan dapat memperoleh penghargaan yang lebih tinggi dari kuil tersebut. Hari-harinya secara alami menjadi semakin sulit. Penghinaan. Kamu pikir kamu siapa? Berani bicara seperti ini padaku. Wajah Suwen jatuh dan berkata dengan suara dingin. Ye Yuan memandang Suwen dengan menyedihkan dan menggelengkan kepalanya saat dia tertawa terlepas dari dirinya sendiri dan berkata, perasaan diri Anda yang terhormat. Saya bisa mengerti. Jadi saya tidak akan membungkuk ke level Anda. Petik 2. Wajah Suwen menjadi hitam seperti dasar pot. Ye Yuan ini benar-benar mengusap hidungnya. Setiap kalimat menyebabkan 10 ribu poin pukulan kritis padanya. Su Yan juga merasakan amarahnya mengalir di dalam hatinya. Beberapa tahun ini, setiap kali mereka mengambil bagian dalam kongklav bela diri alur bambu, sekte Sadaumun akan diperlakukan berbeda. Terlepas dari apakah itu murid kuil atau sekte lain, hanya sedikit yang memikirkan sekte bulan bayangan. Tapi tidak ada pilihan, kuil itu luhur, dia hanya bisa menyelipkan ekornya di antara kedua kakinya dan berperilaku. Melihat Suwen kempes, dia secara alami diam-diam senang di hatinya. Namun, dia juga diam-diam dikejutkan oleh kekuatan pengamatan Ye Yuan. Sangat jelas, Ye Yuan menebak situasi Suwen dengan benar. Kuil itu sangat misterius dan tidak pernah terbuka untuk dunia luar. Orang-orang di luar tidak pernah tahu apa yang terjadi di dalam. Bahkan kepala sekte tingkat dewa sejati juga tidak tahu apa-apa tentang kuil. Tapi tidak ada yang meragukan kekuatan kuil. Jadi murid kuil surgawi, bahkan jika hanya alam dewa surgawi, selalu tinggi dan tinggi juga. Sedikit dikritik oleh mereka, mereka semua, para tetua pemberi keterampilan ini, hanya bisa menahannya juga. Tapi Ye Yuan bisa memahami begitu banyak hal hanya dengan beberapa kalimat. Sungguh luar biasa. Semua diam untukku. Keponakan terhormat Su adalah murid kuil, bagaimana mungkin sekarang giliran Anda untuk mengajarinya apa yang harus dilakukan? Su Yan tiba-tiba memelototi dan memarahi. Hanya saja ekspresi wajahnya tidak hanya tidak memiliki amarah sama sekali, melainkan mendapat persetujuan. Ketika Ye Yuan dan yang lainnya melihat, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menganggapnya lucu. Mereka tahu bahwa Su Yan sedang memberi Zhu Wen jalan keluar. Semuanya menutup mulut dengan bijaksana. Su Yan membelakangi Zhu Wen, Zhu Wen tidak bisa melihat ekspresinya. Melihat Su Yan lepas kendali, ekspresinya memang menjadi jauh lebih baik. Namun, dia masih mendengus dingin dan berkata, hal bodoh, apakah kuil ini memenuhi syarat untuk dinilai oleh kalian semua? Ye Yuan dan yang lainnya bertukar pandang dan berkata serempak, ya, 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 apapun yang dikatakan oleh senior magang saudara Zhu. Petik 2. Wajah Zhu Wen hampir berubah menjadi wajah kuda. Bab 1819 banding 1819. Di atas hamparan air yang luas, sebuah perahu dayung kecil perlahan maju. Di sekelilingnya ada hamparan kabut putih yang tertinggal, tidak dapat melihat jari seseorang ketika tangan terulur. Kekuatan pembatasan yang kuat datang dari sekeliling, membuat Ye Yuan dan yang lainnya diam-diam terkejut. Kuil surgawi alur bambu memang sangat kuat. Itu benar-benar mengubah lautan yang begitu luas menjadi tanah terlarang mereka. Tidak ada yang mendorong perahu kecil itu, tetapi perahu itu hanyut di lautan begitu saja. Gemuruh. Tiba-tiba, perahu kecil itu bergoyang hebat. Haluan kapal bergoyang dan benar-benar terjun ke dalam kabut-kabut. Bahkan jika itu tatap muka, seseorang tidak bisa melihat rekan mereka dengan jelas juga. Semuanya, hati-hati. Kami memasuki badai pembatasan. Gelombang kekuatan hukum luar biasa. Setiap orang perlu menghindari kekuatan pembatasan. Jika tidak, jika Anda jatuh ke dalam spirit netersi, tidak ada yang bisa menyelamatkan Anda. Petik 2. Dari haluan, terdengar peringatan Zhu Wen. Hati setiap orang menjadi sedikit dingin, masing-masing dengan hati-hati menghindari kekuatan pembatasan. Tidak tahu sudah berapa lama berlalu. Rombongan akhirnya pingsan dari kabut dan kembali ke laut normal. Tiba-tiba, wajah Baili King Yan berubah dan dia berkata, Di mana Ye Yuan? Ye Yuan sudah pergi. Petik 2. Semua orang melihat ke samping dan menemukan bahwa Ye Yuan yang awalnya berada di buritan kapal benar-benar hilang. Wajah Zhu Yan menunduk dan dia berkata, Zhu Wen, hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Apa yang terjadi di sini? Bagaimana bisa Zhu Yan masih belum mengerti? Zhu Wen memiliki kebencian muncul di hatinya dan dengan sengaja membuat tersandung, menjatuhkan Ye Yuan. Tanpa disadari, Zhu Yan bahkan mengubah istilah alamatnya. Ye Yuan adalah stok pertumbuhan laten bambu grove marsial conclave ini. Zhu Yan sangat memikirkannya. Sekarang setelah dia pergi, bagaimana mungkin dia tidak marah? Ketika Ye Yuan adalah Dewa Langit ke-9, dia hanya bisa bertarung dengan alam Dewa Langit Cakrawala pertama kian ye sampai tidak ada yang bisa menang. Sekarang dia menerobos ke alam Dewa Surgawi, kekuatannya akan sangat sulit diukur. Tapi Zhu Yan merasa bahwa Ye Yuan seharusnya tidak memiliki masalah dalam menyamai Dewa Langit Cakrawala kedua. Mengenai seberapa jauh dia bisa pergi, sangat sulit untuk mengatakannya. Kuda hitam yang begitu hebat benar-benar hilang sekarang, seluruh tubuh Zhu Yan merasa mengerikan. Zhu Wen mencibir di dalam hatinya, tetapi berpura-pura tidak tahu di permukaan saat dia berkata, tidak bertemu di masa lalu tidak berarti bahwa roh netersi tanpa bahaya. Kekuatan pembatasan di sini akan sering mengalami perubahan. Satu kesalahan langkah dan bahkan pembangkit tenaga listrik dewa sejati akan jatuh ke dalam. Tadi, itu hanya undulasi pembatasan kecil, itulah cara kami bisa aman dan sehat. Penatua Zhu, bukan berarti saya mengatakan Anda, tetapi kekuatan murid Anda terlalu lemah, bukan? Kamu lihat, bukankah sisanya baik-baik saja? Petik 2. Dia secara alami melakukannya dengan sengaja. Spirit netersi ini, orang luar tidak tahu, tapi dia sangat akrab dengannya. Zhu Wen sengaja keluar jalur dan melakukan kontak kecil dengan larangan tersebut. Dan tempat kontaknya tepatnya di buritan kapal tempat Ye Yuan berada. Buritan secara alami juga merupakan tempat di mana gelombang hukum adalah yang terkuat. Mata Bai Li Qingyan memerah dan dia berkata dengan marah, kamu hina dan tidak tahu malu. Berbaliklah sekarang untukku, aku akan mencari Ye Yuan. Petik 2. Tapi Zhu Wen menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak dapat menemukan lagi. Laut neterspirit ini berubah berkali-kali dalam sekejap. Jatuh ke laut, dia pasti akan memicu kekuatan pembatasan, sudah tidak mungkin untuk kembali. Petik 2. Mata Bai Li Qingyan memerah dan dia berkata dengan marah, aku, aku akan bertarung denganmu. Zhu Wen berkata dengan dingin, jika kamu ingin membuat semua orang dikuburkan bersama denganmu, silakan mencobanya. Zhu Yan mencengkeram Bai Li Qingyan dan berkata dengan suara dingin, jangan gegabuh, tunggu sampai kita tiba di darat sebelum bicara. Air mata Bai Li Qingyan mengalir. Tapi dia tidak bisa menahan Zhu Yan yang kuat dan hanya bisa menyerah. Tapi tatapannya saat melihat Zhu Wen sedingin es. Tapi Zhu Wen tersenyum dingin di dalam hatinya. Terhadap ancaman Bai Li Qingyan, dia tidak mengambil hati sama sekali. Meskipun kekuatan Bai Li Qingyan layak, keinginan untuk melewati kongklav bela diri alur bambu masih sedikit kuat. Selama dia tidak bisa memasuki kuil, tidak ada yang perlu didiskusikan. Tak lama kemudian, sebuah pulau muncul di mata semua orang. Melangkah ke pulau, Bai Li Qingyan segera berubah menjadi aliran cahaya yang mengalir dan bergegas menuju Zhu Wen. Zhu Wen sepertinya sudah lama mengharapkannya dan dengan santai mengacungkan jari. Istirahatlah untukku. Zhu Wen menangis dingin. Bai Li Qingyan hanya merasakan kekuatan yang luar biasa menyebar, langsung terlempar ke belakang. Perbedaan antara Zhu Wen dan dia terlalu besar. Huh, melebih-lebihkan kemampuan anda sendiri. Jika tidak melihat akun wajah Penatua Su, aku akan membunuhmu sekarang. Kata Zhu Wen sambil mendengus dingin. Bai Li Qingyan memandang Zhu Wen dengan dingin dan berkata dengan suara dingin, Tunggu saja, akan datang suatu hari di mana aku akan membalas dendam untuk Ye Yuan. Zhu Wen mengatupkan bibirnya dan berkata dengan nada menghina, Itu harus tergantung pada apakah kamu bisa melewati kongklav bela diri alur bambu atau tidak. Tapi menurut saya, harapannya tidak besar. Petik 2 Zhu Yan juga merasakan gelombang kemarahan di dalam hatinya dan dia berkata dengan suara serius, Zhu Wen, kamu keterlaluan. Masalah hari ini, saya pasti akan melaporkannya kepada Tuan Utusan dan memintanya untuk menegakkan keadilan. Petik 2 Tapi Zhu Wen tidak peduli sama sekali dan hanya berkata sambil tersenyum tipis, silakan. Melihat sikap Zhu Wen, hati Su Yan pun ikut tenggelam. Di depan kuil, mereka semua, pembangkit tenaga listrik dewas sejati ini, Benar-benar tidak memiliki hak untuk berbicara sama sekali. Eh, kalian lihat, sepertinya ada seseorang di spirit netersi. Yi Qingxiang tiba-tiba berkata. Wajah semua orang berubah, melihat ke arah yang ditunjuk Yi Qingxiang. Benar saja, mereka menemukan bahwa titik hitam kecil saat ini mendekati di sini. Meskipun penglihatan semua orang sangat baik, laut berkabut, mereka tidak dapat melihat situasi sebenarnya juga. Mungkinkah, Ye Yuan, Su Yan berkata dengan heran. Ekspresi Zhu Wen juga berubah, kedua matanya menyipit, sepertinya ingin melihat menembus kabut. Tapi, memang ada sosok hitam bergoyang di dalam kabut, saat ini menuju ke pantai. Ini, bagaimana ini mungkin, kata Zhu Wen dengan tatapan heran. Ketika Bai Li Qingyan melihat sosok yang berkedip-kedip itu, dia langsung sangat gembira. Ini pasti Ye Yuan, itu pasti Ye Yuan, Bai Li Qingyan berkata dengan bersemangat. Sosok itu semakin dekat dan dekat, garis besarnya juga menjadi lebih jelas dan lebih jelas. Pada akhirnya, semua orang bisa melihat sosok yang sedikit kurus saat ini sedang melaju kencang seperti angin ke sisi ini, menyapu ombak. Dan dia datang menginjak ombak. Itu nyata, dia tidak mati, dia benar-benar tidak mati. Bai Li Qingyan yang gelisah agak tidak koheren dalam pidatonya. Tapi, saat ini, tidak ada yang memperhatikan ini. Semua orang termasuk Su Yan semuanya terkejut. Ini, ini tidak mungkin. Terlepas dari murid-murid kuil, tidak ada yang pernah bisa melewati laut neter roh. Dia, bagaimana dia melakukannya? Petik 2. Su Yan terlihat tidak percaya. Adegan di depannya ini benar-benar terlalu fantastis. Ye Yuan menginjak ombak besar dan berjalan dengan santai seperti dia seorang peselancar. Kamu tidak bisa, bukan berarti Ye Yuan tidak bisa. Sekarang, kamu pasti sangat kecewa, bukan? Petik 2. Bai Li Qingyan tersenyum dingin, tatapannya yang menatap Su Yan penuh dengan jijik. Melihat ekspresi Su Yan, dia juga sangat senang di hatinya. Dalam hatinya, kuil selalu menjadi tempat yang sangat suci, suci tak tertandingi. Tapi sekarang, melihat penampilan Su Yan, dia memiliki jejak raguan di hatinya. Swosh! Ye Yuan mengambil langkah dan terbang ke pantai. Bai Li Qingyan menangis bahagia. Dia segera menerkam ke depan dan mulai menangis. Ye Yuan juga tercengang karena takjub dengan pemandangan ini. Tapi dia masih menepuk pelan bahu Bai Li Qingyan dan menghibur, tidak apa-apa, semuanya sudah berakhir. Petik 2. Bab 1820 banding 1820. Melihat ekspresi kaget Su Yan yang tak tertandingi, Ye Yuan berkata dengan tatapan geli, sepertinya kamu sangat kecewa. Petik 2. Sudut mulut Su Yan bergerak-gerak, akhirnya pulih karena shock. Dia tampak sedikit canggung saat dia tertawa kering dua kali dan berkata, saya sudah mengatakan, bahwa itu hanya kecelakaan. Petik 2. Ye Yuan menatapnya dan berkata sambil tersenyum, kamu benar-benar sangat lemah. Jadi bagaimana jika itu disengaja? Tatapanmu berkedip-kedip di semua tempat, dan kamu bahkan tidak berani menatap langsung ke mataku. Orang sepertimu bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi orang jahat. Pantas saja Anda tertekan dan gagal mencapai ambisi Anda di kuil. Petik 2. Aura dingin merayap saat Ye Yuan mengatakan ini. Su Yan menatap Ye Yuan dengan marah, agak berubah marah karena rasa malu awal. Su Yan mengertakkan gigi karena kebencian dan berkata, Pang, kamu menantang garis bawahku. Ye Yuan berkata dengan dingin, menantang laba Anda. Kemudian kamu datang dan bunuh aku. Ingin membunuh saya, datang secara terbuka dan terbuka. Dengan kekuatanmu, aku bukan tandingan. Lihat, kamu tidak berani lagi. Anda tidak memiliki status di kuil. Jika Anda membunuh murid yang datang untuk berpartisipasi dalam kongklav bela diri alur bambu, kuil akan meminta pertanggung jawaban Anda. Pada akhirnya, tetap saja kamu terlalu lemah. Petik 2. Cukup, diam untukku, kata Zhu Wen dengan raungan marah. Kata-kata Ye Yuan menghantam hati satu persatu, hampir menghancurkan pikirannya. Su Yan memandang Zhu Wen yang gila, sangat terkejut di dalam hatinya. Ye Yuan membuat hati dao pembangkit tenaga listrik cakrawala surgawi keempat hampir runtuh dengan beberapa kata. Ini benar-benar membunuh orang tanpa melihat darah. Dengan penglihatan Su Yan, dia secara alami dapat mengatakan bahwa hati dao Zhu Wen sudah mencapai ambang kehancuran. Ini pasti bisa menyebabkan hambatan yang luar biasa untuk kultivasinya di masa depan. Su Yan yang pada awalnya sudah berjuang untuk melangkah maju di kuil, setelah ini mungkin sulit baginya untuk berdiri lagi kali ini. Ye Yuan menggelengkan kepalanya saat dia tersenyum dan berkata, memasuki kuil tidak berarti menyelesaikannya sekali dan untuk selamanya. Seseorang malah akan memasuki lingkungan yang lebih kejam. Bahkan jika saya tidak mengatakannya dengan lantang, kelemahan Anda juga tidak dapat diubah. Orang sepertimu bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi lawanku. Penatu Asu, ayo pergi. Petik 2 Selesai berbicara, Ye Yuan berjalan menuju gedung di pulau itu terlebih dahulu. Tempat ini memiliki batasan yang kuat di mana-mana. Bahkan pembangkit tenaga listrik dewa sejati tidak dapat terbang di udara juga. Agar Ye Yuan dapat datang dari Laut Neter Roh dengan menginjak ombak, itu bukan karena Ye Yuan dapat mengabaikan pembatasan yang kuat ini, tetapi karena tempat yang dilemparkan Zhu Wen, batasannya terlalu lemah. Di tempat-tempat dengan batasan yang kuat itu, Zhu Wen juga tidak berani bertindak sembarangan. Jika tidak, itu tidak akan menjatuhkan Ye Yuan, tapi dia akan dimakamkan bersama Ye Yuan. Dan di sepanjang jalan, Ye Yuan telah cukup banyak memahami batasan Roh Netersi sejak lama. Ditambah dengan itu ada Zhu Wen sendiri yang membimbing di depan, tidak mengherankan bagi Ye Yuan untuk bisa keluar. Pesta itu berjalan ke pulau itu. Sekelompok istana yang tertata rapi muncul di depan semua orang. Alam Suci Alur Bambu Ada gapura besar di depan dengan empat karakter besar tertulis di atasnya, Bambu Groove Holy Realm. Dikatakan bahwa tempat ini hanyalah puncak gunung es dari Alam Suci Alur Bambu, satu-satunya tempat di Alam Suci Alur Bambu yang dibuka untuk umum, dan juga tempat kongklav bela diri Alur Bambu berada, Zhu Yan menjelaskan. Ye Yuan menyadari dan baru saja akan memasuki Alam Suci Alur Bambu ketika dia mendengar suara keras datang dari pulau itu. Bang! Di belakang gunung, sebuah bangunan langsung diledakkan, seluruh atapnya hancur, tampak spektakuler. Wajah Su Yan berubah dan dia berkata, Apa yang terjadi? Mungkinkah seseorang berani membuat masalah di Alam Suci Alur Bambu? Petik 2 Ye Yuan berkata, Tidak apa-apa, itu pasti ledakan tungku, tapi mampu menghasilkan kekuatan yang begitu besar, standar alkemis seharusnya tidak lemah. Petik 2 Jiang Su Yan tiba-tiba sangat ingin tahu dan bertanya, bagaimana dia dibandingkan denganmu. Sejak Ye Yuan melangkah ke Alam Dewa Surgawi, Jiang Su Yan tidak pernah memiliki ide untuk mempersulitnya lagi. Dia tahu bahwa kebangkitan Ye Yuan sudah tak terhentikan. The Bambu Groove Martial Conclave kali ini, harapan Ye Yuan bahkan lebih besar daripada Bayi Li Qing Yan. Adapun betapa hebatnya, tidak ada yang tahu sekarang. Secara keseluruhan, dia pasti sangat kuat. Yi Qing Siang di sampingnya juga memiliki pemikiran yang sama dengan Jiang Su Yan. Dia tidak ingin menjadi Qian Ye kedua. Menentang Ye Yuan, itu setara dengan mencari kematian. Ye Yuan melirik Jiang Su Yan dan berkata sambil tersenyum, aku belum pernah meledakkan tungku sebelumnya. Tentu saja, jika saya bersikeras melakukannya, setidaknya akan seratus kali lebih kuat dari ini. Petik 2 Termasuk Su Yan, murid beberapa orang itu mengerut. Mereka belum pernah melihat kekuatan pemurnian pil Ye Yuan. Tetapi dari pil obat yang dia berikan pada Bayi Li Qing Yan, mereka tahu bahwa kekuatannya pasti sangat hebat. Tapi, seratus kali lebih kuat dari ledakan barusan, mereka merasa itu agak fantastis. Orang harus tahu, di dalam ruang penyulingan pil semuanya memiliki susunan pelindung. Bisa langsung meledakan atap gedung itu sudah sangat mengerikan. Seratus kali lebih kuat dari ini, konsep macam apa itu? Cih, bodoh-bodoh, kamu pikir kamu siapa? Seratus kali lebih kuat dari itu barusan, tahukah kamu apa artinya? Petik 2 Ketika Su Yan yang selama ini diam mendengar ini, akhirnya dia tidak bisa menahan ejekan. Tapi Ye Yuan sepertinya tidak mendengarnya sama sekali, mengangkat kakinya dan pergi. Dalam perjalanannya, Su Yan akhirnya berhasil menenangkan pikirannya. Sikap Ye Yuan membuat api jahat di hatinya berkobar dengan deru. Hei, aku sedang berbicara denganmu, apakah kamu tuli? Su Yan berkata dengan suara dingin. Ye Yuan berkata dengan dingin, apakah kamu berbicara dengan saya? Bagaimanapun aku hanya mendengar seekor anjing menggonggong. Petik 2 Wajah Su Yan berubah dan dia baru saja akan berbicara, tetapi kemudian dia mendengar Ye Yuan melanjutkan dengan dingin berkata, aku mengatakannya sebelumnya, jika kamu tidak berani membunuhku, maka tutup mulutmu, untuk menghindari permintaan. Masalah. Mata Su Yan tampaknya memuntahkan api, dan dia menggertakan giginya karena kebencian dan berkata, brengsek, mari kita tunggu dan lihat. Anda akan menyesal suatu hari nanti. Petik 2 Ye Yuan mengerutkan bibirnya, ekspresi menghina di wajahnya saat dia terus berjalan ke depan. Di bawah kepemimpinan Su Yan, rombongan sekte bulan bayangan tiba di sekelompok rumah jerami di perbatasan alam suci alur bambu. Ini adalah kediamanmu, Su Wen berkata dengan ringan. Wajah Su Yan jatuh dan dia berkata, Su Wen, kamu benar-benar keterlaluan. Jika saya tidak salah ingat, ini seharusnya menjadi gudang kayu, kan? Petik 2 Su Wen mengerutkan bibirnya dan berkata, sekte peran pendukung seperti kalian semua masih ingin mendapatkan perlakuan yang baik. Saya rasa kalian juga tidak bisa tinggal terlalu lama dan akan segera dikirim pulang. Petik 2 Beberapa orang sekte Sadaumun semuanya dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Orang ini jelas menggunakan posisinya untuk membalas dendam pribadi. Ye Yuan tidak peduli dan berkata dengan dingin, Wutset kalau begitu, para pembudidaya menjadikan dunia sebagai rumah mereka, mengapa kita peduli tentang ini? Murid Su Yan mengerut, menatap Ye Yuan dengan heran. Anak laki-laki ini bisa saja memiliki bakat seperti itu, namun tetap acuh-ta'acuh ketika diberikan bantuan atau menjadi sasaran penghinaan. Untuk dapat mengucapkan kata-kata ini menunjukkan bahwa dia sudah melihat melalui dunia sekuler, alam hatinya tidak mengetahui jenis alam apa. Bahkan Su Yan juga malu dengan inferioritasnya. Kata-kata Ye Yuan membuat wajah Su Wen menjadi hitam. Dia awalnya melampiaskan perasaannya yang terpendam dengan beberapa alasan. Siapa yang tahu bahwa Ye Yuan tidak jatuh cinta dan bahkan mengucapkan kata-kata ini? Swash! Tiba-tiba, benda merah muda berubah menjadi aliran cahaya dan langsung bosan kepelukan Ye Yuan. Bahkan Ye Yuan pun terlihat bingung. Treasure Peak, kemana kamu lari? Treasure Peak! Segera, suara kekanak-kanakan terdengar. Terima kasih telah menonton!